Halo Juragan Pasar, pernah gak sih kalian merasa susah mempromosikan toko, terus membeli ribet kirim gambar produk buat beli? Apalagi masih pandemi covid-19 begini? Atau kalian sering kehabisan waktu cuma buat mereka pesanan harian? Duh, bisa-bisa keuntungannya jadi kurang maksimal nih. Eits, tapi sekarang gak usah pusing lagi. Pasar WA hadir buat mempermudah usaha bisnismu. Cukup 3 langkah mudah berbelanja. Penasaran? Yuk cek demonya. Tinggal akses link toko, pilih produknya. Dan pesan. Taraaa! Kamu akan dapat motif pesanan pembeli di WhatsApp secara otomatis. Info lebih lanjut, kunjungi website dan hubungi tim kami ya. Pasar WA, jualan jadi lebih mudah. Terima kasih telah menonton! Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi covid-19, banyak kantor yang melakukan look from home atau bahkan sistem shifting. Adanya hal ini menyebabkan banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi erangnya normal. Tapi tak perlu khawatir, corporate partnership officer kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaikan. Mulai dari Integral Office Persuratan Integral Office Cloud Integral Office Absensi Integral Office Document Management System Integral Office Helpdesk Integral Office Knowledge Management System Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yuk tunggu apa lagi? Silahkan menghubungi kami ya! Terima kasih Sobat Office! Halo Sobat Office! Pernahkah instansi mengalami hal seperti ini? Masih melakukan pencarian surat satu persatu? Atau secara manual? Atau bahkan tidak tahu proses surat dan disposisi sudah sampai mana? Akhirnya, bikin proses surat jadi terlambat, makin lama, dan tidak hemat waktu. Nah, dari itu Sobat Office tidak perlu khawatir! Kami punya solusinya! Integral Office Persuratan Atau IOP Integral Office Persuratan adalah aplikasi persuratan dan disposisi yang memfasilitasi instansi, organisasi dalam mengelola dokumen surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat serta mampu mereformasi administrasi birokrasi perkantoran dan menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau SPBE Integral Office Persuratan telah tersedia dalam versi web, Android, dan AYESLE Dengan integral Office Persuratan, proses pencarian surat mudah Tidak perlu dilakukan satu persatu, tidak searching Atau bahkan kamu bisa tahu proses surat sudah sampai di mana Bahkan sudah sampai ke tahap surat itu sudah dibaca atau belum Sobat Office cukup menggunakan fitur tracking surat Nah, dengan ini proses suratnya jadi lebih cepat Tentunya hemat waktu Dan, kerjaan cepat beres Nah, gimana? Sudah tertarik? Yuk, tunggu apa lagi? Hubungi kontrak berikut IOP Solusi masalah suratmu Hai Sobat Office Hai Sobat Office Pernah nggak sih merasa stres Karena banyaknya surat yang harus rekap manual? Atau kesulitan mencari surat lama? Bahkan, ngabitin surat keluar dengan nomor yang sama? Wah, pusing dong pastinya Nah, bagi sobat kalian yang ngalamin masalah tadi Kami punya solusinya IOP Atau, Integral Office Club Merupakan sistem perseratan online yang bisa meningkatkan kinerja Dalam pembuatan surat masuk, surat keluar, hingga disposisi Dengan IOP Perseratan di instansi sobat sekalian menjadi lebih mudah, cepat, dan aman Kerja dari rumah bukan lagi sekedar intian Tunggu apa lagi? Segera coba cari instal aplikasinya Di cloud.integrasolusi.com Dan daftarkan instansi-mu sekarang juga Hubungi kami di nomor berikut Ayo si, pirit ongkos dan cepat! Halo Juragan Pasar Pernah nggak sih kalian merasa susah mempromosikan toko? Terus membeli ribet kirim gambar produk buat beli? Apalagi masih pandemi COVID-19 gini? Atau kalian sering kehabisan waktu cuma buat mereka pesanan harian? Duh, bisa-bisa keuntungannya jadi kurang maksimal nih Eits, tapi sekarang nggak usah pusing lagi Pasar WA hadir buat mempermudah usaha bisnismu Cukup 3 langkah mudah berbelanja Penasaran? Yuk cek demonya Tinggal akses link toko, pilih produknya Dan pesan Taraaa! Kamu akan dapat motif pesanan pembeli di WhatsApp secara otomatis Untuk lebih lanjut, kunjungi website dan hubungi tim kami ya! Pasar WA, jualan jadi lebih mudah! Terima kasih sudah menonton! T Hai Sobat Office, meski di tengah pandemi COVID-19, banyak kantor yang melakukan look from home atau bahkan sistem shifting. Adanya hal ini menyebabkan banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi eranya normal. Tapi tak perlu khawatir, corporate partnership officer kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaikan. Bisa melakukan terlebih dahulu dengan menggunakan format hashtag nama, hashtag nama toko dan hashtag jenis usahanya di chat zoom berikut ini. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, saudara atau misal teman yang ingin gabung dan sudah daftar tapi belum hadir, bisa diingatkan atau di chat untuk segera gabung ke webinar kita kali ini. Karena beberapa menit lagi kita akan memulai acaranya. Jangan sampai ketinggalan info menarik dari kami tentang cara berjualan menggunakan pasar WA ini. Dan misal bagi yang belum ada usahanya apa atau tokonya apa, bisa menuliskan misalnya ingin usaha kuliner ke depannya, bisa dituliskan seperti itu. Untuk yang sudah ada, bisa menuliskan sesuai jenis usahanya yang saat ini berjalan. Sambil kita menunggu peserta yang lain untuk hadir, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Wah, sudah ada yang absensi, Kak Mirna Rosliani dengan toko main aksesoris dan usahanya tentang aksesoris handphone. Kemudian ada lagi dari Kak Kiki Lady Rose, ini dengan toko Raky Suki & Grill. Ini tentang makanan dan sewa alat-alat grill gitu ya. Kemudian ada lagi dari Kak Raida Ufaira Nazihah, dengan toko naragift.id tentang bucket felt dan gift-gift seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi, untuk yang belum hadir bisa dihubungi atau di chat ya, karena kesempatan kali ini sangat-sangat bisa menambah ilmu Tentang bagaimana untuk berbisnis caranya supaya makin cuan atau caranya survive di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk menggunakan nama yang telah didaftarkan sebelumnya, karena nanti akan digunakan sebagai sertifikat di akhir acara. Bagi yang sudah terlanjur bisa untuk diganti dulu namanya dengan klik rename yang ada di Zoom ini. Wah, ini ada lagi dari Kak Dewi Apriliana, toko bookstore dan semeringah store. Ternyata tokonya lebih dari satu nih, jualan buku dan skincare. Ada juga dari Kak Khoirumam, kafa, toko beras makmur. Wah, ini ada sebako juga nih yang hadir di webinar kali ini nih. Saya ingatkan sekali lagi ya, bagi yang baru hadir dan belum melakukan absensi, bisa melakukan absensi terlebih dahulu dengan format yang telah disediakan. Di kolom chat Zoom ini dengan format hashtag namanya, hashtag nama toko dan hashtag jenis usahanya apa. Sekaligus sebagai promosi juga ya, tokonya kepada peserta-peserta yang lain webinar ini. Oke, bagi yang baru datang ini bisa melakukan absensi terlebih dahulu dengan cara mengirimkan hashtag nama, hashtag nama toko dan hashtag jenis usahanya di kolom chat Zoom. Kemudian, diusahakan namanya sudah sesuai dengan nama yang didaftarkan di awal. Kalau belum sama, maka bisa diganti terlebih dahulu dengan cara rename di fitur Zoom. Kalau misal belum punya toko, bisa menyebutkan namanya saja. Dan kalau yang sudah punya toko, bisa sembari promosi untuk menyebutkan nama, nama tokonya dan jenis usahanya apa. Supaya kita bisa saling tahu ada siapa saja yang gabung di sini nih. Ada lagi ini dari Kak Ainul Hakiki. Belum ada sapu ramah lingkungan ya. Ini mungkin masih belum ada toko dan kedepannya ingin berjualan sapu gitu ya, Kak, yang ramah lingkungan. Wah, menarik ini. Kemudian ada lagi dari Kak Ahmad Safri Zal. Toko Zal ini tentang percetakan undangan. Wah, buat yang mau ada acara-acara misalnya nikahan, bisa langsung untuk menghubungi Kak Safri Zal. Safri Zal ini ya, mungkin bisa dapat promo undangan yang terjangkau di Kak Safri Zal. Lalu ada Kak Widyati Wahyuni. Widy Shop. Ini tentang fashion online shop. Wah, kesukaan saya nih Kak, toko fashion. Bagi yang belum hadir misalnya temannya atau saudaranya, mungkin lupa untuk bergabung bisa untuk di-chat atau dihubungi karena sayang banget udah daftar tapi lupa untuk join webinar ini mungkin. Karena banyak kesibukan kalian, jadi bisa di-chat dulu atau dihubungi karena acara ini segera akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Selamat menikmati. selamat menikmati Oke, bagi yang baru datang sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya di kolom chat zoom dengan format hashtag nama, hashtag nama toko, dan hashtag jenis usahanya apa. Dan usahakan untuk nama zoomnya ini, nama akunnya itu sama dengan nama yang didaftarkan sebelumnya untuk webinar kali ini. Karena nantinya akan menjadi absen dari panitia dan akan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena waktunya sudah dimulai untuk acara webinar kali ini, Sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dari acara webinar kali ini. Mohon untuk disimak karena nantinya akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan agar acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Nah, untuk aturan yang pertama ini adalah peserta wajib untuk mengaktifkan mode mute suaranya ini demi kelancaran webinar nanti. Jadi, supaya peserta yang lain itu bisa mendengarkan dengan baik arahan atau materi dari narasumbernya nanti. Kemudian, peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat webinar apabila mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Nah, jadi pastikan Bapak-Ibu sekalian itu mengikuti acara webinar ini sampai akhir nanti. Karena nanti ada kejutan dari kita juga tentang pasar WA ini. Kemudian, yang nomor ketiga adalah peserta wajib mengisi link feedback di akhir acara sesuai dengan nama yang diregistrasikan di awal. Nah, untuk link feedback ini berhubungan dengan e-sertifikat webinar nanti. Jadi, usahakan untuk semuanya mengisi link feedback ini karena nantinya ketika sudah mengisi akan otomatis dikirimkan e-sertifikatnya di email masing-masing peserta. Seperti itu. Kemudian, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dengan format hashtag nama, hashtag nama toko, dan hashtag pertanyaannya apa. Kemudian, dikirimkan di kolom chat zoom. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir, bagi peserta acara webinar kali ini, diharapkan untuk join ke grup WhatsApp pasarwa.id di link bit.ly garis miring pasarwa. Karena nantinya di sana akan kita bagikan tips dan triks berjualan online itu seperti apa, berjualan di masa pandemi itu seperti apa, dan ada juga promo-promo menarik tentang pasarwa ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan infonya, dan segera join di grup WhatsApp pasarwa.id. Nah, atau bisa klik langsung dari kolom chat zoom ini, ada link untuk bergabung di grup pasarwa.id. Bisa langsung diklik dan klik join terlebih dahulu ya, Bapak-Ibu. Sampai tidak ketinggalan infonya. Karena nantinya di sana juga akan ada promo-promo menarik tentang pasarwa ini atau bisnis-bisnis, dan bisa juga promosi toko produknya di sana. Nah, seperti itu. Nanti di akhir acara juga akan ada promo tentang pasarwa, dan pastikan untuk join terlebih dahulu di grup WhatsApp ini ya. Oke. Kemudian, saya akan mulai langsung saja acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Semoga semuanya ini dalam keadaan sehat ya, dan tetap positif, dan tetap semangat menjalankan bisnisnya, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir di webinar kali ini yang berjudul Pasar WA, miliki katalog online cukup dengan nomor WhatsApp saja. Oke, perkenalkan. Nama saya Elista Sandi. Di sini saya akan menemani Bapak-Ibu sekalian, dan memandu acara webinar kali ini sampai selesai. Nah, selain itu, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat hebat dan sudah berpengalaman di bidangnya. Yang pertama ada Kak Iwan Nugraha. Kak Iwan ini adalah Head of Production di PT Integrateknologi Solusi sekaligus Head of Pasar WA. Selamat siang, Kak Iwan. Halo, apa kabar, Dika? Halo, selamat siang, Kak Elista. Kabarnya baik nih. Kak Elista baik juga ya? Alhamdulillah, aman, Kak. Baik semuanya. Gimana nih, Kak? Lagi sibuknya? Akhir-akhir ini sih sibuknya ya, ngurusin Pasar WA ini. Banyak banget yang menginat daftar soalnya. Wah, bagi yang belum tahu Pasar WA nih, nah ini kesempatan yang sangat bagus untuk kalian semua mengenal lebih jauh tentang Pasar WA. Betul sekali itu. Nah, di samping itu juga ada narasumber hebat lainnya, yaitu ada Kak Andi Raika. Kak Andi ini adalah web dan mobile developer dari Pasar WA. Halo, Kak. Selamat siang. Sehat ya, Kak? Selamat siang juga, Kak. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sehat. Nah, kalau Kak Andi ini lagi sibuk apa nih, Kak, sekarang? Sama, saya juga sedang bantu develop Pasar WA. Sekarang kan juga lagi banyak, lagi ada baru-baru pendaftar ya, jadi saya juga salah satunya itu kesibukannya. Wah, kelihatannya sibuk banget nih, Kak. Dan kelihatannya udah banyak banget yang pakai Pasar WA. Betul, betul, Kak. Betul. Oke, pertama-tama saya akan mengingatkan sekali lagi, bagi peserta yang baru datang misalnya nih, dan belum melakukan absensi, bisa melakukan absen terlebih dahulu dengan format hashtag nama, hashtag nama toko, dan hashtag jenis usahanya apa. Oke, pertama-tama saya ingin mengupas dulu nih, kenapa judul yang kami angkat ini penting banget buat dibahas. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ini kan semua bisnis itu dituntut untuk berevolusi mengikuti perkembangan zaman, karena teknologinya udah makin maju. Kalau kita nggak bertindak cepat dan ambil langkah tepat, itu bisa-bisa bisnis kita kalah saing sama yang lainnya, atau ketinggalan zaman lah istilahnya, dan bisa-bisa kita kehilangan calon-calon customer kita. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi kita perhatikan dalam hal kualitas produk, packaging yang bagus, atau cara berjualan yang harus up to date dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita itu terjebak dalam zona nyaman, terus biasanya karena udah enak nih ya, jadi males belajar teknologi baru, atau cara baru buat meningkatin omset penjualan kita. Nah, kayak gitu kan sayang banget ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, selain itu ada aspek yang nggak kalah penting nih dari berjualan itu, yaitu mengenalkan produk kita kepada calon customer. Gimana caranya customer kita itu bisa lebih mudah untuk memahami dan tahu manfaat dari produk yang kita tawarkan. Misalnya kalau dulu nih, kita biasa datang ke rumah makan, mau makan, terus kita akan diberikan buku menu dari toko tersebut. Nah, buku menu ini nih yang jadi senjata pendukung supaya si customer tahu ada makanan apa yang dijual di rumah makan tersebut, harganya berapa, dan keunikannya dari masing-masing makanannya itu apa. Seperti itu. Kalau misal kita mau beli kan kita harus tahu ya produknya apa dulu, kalau kita nggak tahu kan kita akhirnya bertanya-tanya ada apa aja sih di sini. Kemudian di samping itu, karena sekarang ini udah didukung dengan internet dan smartphone, semuanya itu bisa dilakukan dalam satu gegaman. Jadi udah nggak perlu lagi keluar rumah buat beli kebutuhan sehari-hari gitu contohnya. Apalagi ketika pandemi seperti sekarang ini, makin takutlah orang-orang buat keluar rumah. Karena apa-apa ini sekarang kan harus social distancing. Dan kita harus tahu batasan nih, misalnya kalau kita lagi butuh makanan tapi tokonya itu rame banget di sana, kan itu bisa jadi memiliki resiko untuk tertular COVID dari orang-orang lainnya. Seperti itu. Jadi sekarang ini disarankan untuk berjualan dari rumah atau online saja. Seperti itu. Istilah kerennya online shopping. Karena udah nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, kalau dulu nih kita para penjual itu bikin brosur atau PDF buat daftar produk kita. Misalnya ada price list-nya juga. Nah, kalau sekarang kan customer lebih sering di rumah tuh. Jadi lebih prefer yang namanya katalog online. Supaya lebih gampang dia lihat produknya, bisa dilihat dimanapun dia berada. Misalnya kalau nggak bisa ke tokonya kan bisa lihat lewat HP gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa judul yang kami angkat ini sangat penting. Singkatnya itu ada dua poin utama yang akan kita bahas. Yaitu kita udah ada di jaman yang serba online. Dan juga ditambah kita lagi masa pandemi banyak virus yang harus kita hindari gitu. Dimana kita para pelaku usaha itu harus putar otak untuk tetap bertahan dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Gimana caranya dan apa aja senjatanya yang harus kita siapkan akan dikukas-tuntas oleh kedua narasumber hebat kita kali ini. Oke, langsung saja ya. Pertama saya akan tanya dulu nih ke Kak Andi. Menurut Kak Andi, gimana sih situasi dan kondisi saat ini di Indonesia untuk misalnya memulai bisnis baru atau menjalankan bisnisnya yang sudah berjalan di kondisi yang seperti sekarang ini. Gimana tuh Kak? Oke, Kak Elista. Untuk Kak Operator bisa dibantu next? Oke. Jadi, seperti yang kita tahu ya Kak Elista, sekarang di Indonesia dan di seluruh dunia kan sedang berada di era pandemi COVID-19. Di era wabah ini, Indonesia sendiri termasuk peringkat tiga se-Asia dari sisi jumlah kematian akibat COVID-19. Ya, dan itu sangat tidak bagus ya kalau pertanyaan tentang bisnis. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat program social distancing. Sehingga orang-orang yang awalnya dulunya itu bekerja di kantor dan seterusnya berkumpul-kumpul di pasar, di tempat umum, dan lain-lainnya harus berada di rumah dan menjaga jarak. Yang mana itu tentu akan memperlambat mobilitas ekonomi dari orang-orang tersebut. Sehingga kalau ditanya kenapa, maksud saya bagaimana ekonomi sekarang, ya itu kurang. Sedang, bukan pada saat yang terbaiknya. Seperti itu Kak Elista. Wah, ternyata dari fakta-fakta yang ada di lapangan ini sangat-sangat tidak menentu ya, Kak. Apalagi Indonesia peringkat ketiga se-Asia nih, dari sisi jumlah kematian COVID-19 ini. Benar, benar. Oke, dari data-data tersebut nih, Kak. Terus kita sebagai para pelaku usaha itu gimana sih caranya supaya bisa mengatasi hal itu dan kita bisa bertahan untuk tetap menjalankan bisnis kita dan supaya bisnis kita itu tetap cuan gitu. Meskipun sedang pandemi seperti sekarang ini. Gimana, Kak? Betul. Memang kita harus, yang penting bisnis jalan terus ya. Coba operator bantu next. Nah, sebelum saya menjelaskan dari apa yang harus kita lakukan, saya ingin membahas kembali tentang akibatnya. Kalau sudah COVID-19 di Indonesia, akibatnya apa? Ada di slide selanjutnya. Akibatnya adalah dari para pekerja, pegawai yang selama ini bekerja di kantor. Mereka dari rumah ke kantor, setelah tadi pulang kerja, komute. Tapi sekarang mereka tidak bisa lagi bekerja karena kantornya juga menetapkan aturan work from home. Bekerja dari rumah. Sehingga harus di rumah terus. Yang awalnya sering beli jajan keluar, yang awalnya sering beli makanan dan pernak-perniknya semua di luar, semua orang lebih cenderung untuk tinggal di rumah. Begitu pula selain pekerja juga orang secara umum pun takut ya. Namanya orang keluar rumah terus ketemu orang lain, itu orangnya kena COVID apa enggak. Nah itu kan juga orang berpikir ya. Sehingga masyarakat secara umum mereka takut keluar rumah secara umum ya. Sehingga akibatnya apa kalau sudah orang-orang tidak keluar rumah, menjaga jarak, jarang beli seperti sebelumnya. Dan kita sebagai penjual, sebagai pedagang, pemilik warkop, kedai, depot, itu akibatnya apa? Ada di slide selanjutnya. Ya ini akibatnya bisa seperti ini. Kalau sudah sepi, ya kita pusing. Ya orang biasanya pergi ke kita, beli makanan, beli baju, beli peralatan tulis, semua macem-macem. Lah kok ada di rumah, ini kemana semua. Pusing yang jualan, enggak mempat minum obat, sepi. Jadi seperti itu Kak Elista. Waduh, kalau sudah pusing ini kan apalagi ada COVID gini, makin pusing lah orang-orang yang punya usaha ya. Karena harus mikirin bagaimana cara keluarganya bisa makan dan enggak tertular sama COVID-19 ini. Terus, nih Kak, solusinya dari Kak Andi sendiri menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Ada sarankah atau seperti apa? Ya, kan kalau sudah kita tahu masalahnya ya, kita harus berpikir terus gimana. Ya itu ada di slide selanjutnya. Terus gimana nih, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya tentang terus gimana-nya, Saya mau bertanya nih kepada teman-teman sekalian, cara apa ya yang teman-teman sudah pakai untuk berjualan selama ini? Mungkin operator bisa dibantu untuk calling, biar kita bisa sama-sama tahu kalau teman-teman ini cara berjualannya sejauh ini pakai apa? Pakai online atau pakai WhatsApp atau pakai social media lain? Boleh dibantu isi teman-teman? Kita tunggu. Terus, pakai WA belum online. Terus, terus. Oke. Wah, sejauh ini pakai WA yang terbanyak. Terus, kita tunggu yang belum ngisi. Oke. Wah, sudah ngisi semua ya ini? Kalau sudah, oh masih terus-terus. Kita tunggu 5 detik lagi ya. Oke. Baik, ke operator bisa di-stop calling-nya dan di-share. Nah, dari lebih dari 40, hampir 50 peserta ini ya. 29 persen belum online, berarti ya masih konvensional ya, jualan biasa. Lalu yang 36 persen sama dengan yang pakai social media lain pakai WA. Oke. Jadi, mungkin hampir semuanya sudah mengenal social media ya setidaknya. Ya, yang juga belum online pun juga saya rasa kenal, tapi belum pakai gitu ya. Oke. Terus, slide selanjutnya ke operator. Lalu, bagaimana kalau kita sudah berkenaan dengan COVID-19 ini, yang mana tadi perekonomian menjadi lebih susah? Jawabannya tentu saja jualan online saja. Kalau orang biasanya ke rumah, ke toko, kok nggak ke toko ya berarti kita harus jualan online saja. Kenapa harus jualan online? Karena yang pertama, cakupannya wilayahnya sangat luas. Kalau toko ya mungkin tetangga kita, orang mampir, orang lewat, terus temannya teman kita. Tapi kalau online, sangat luas. Yang kedua, tidak perlu sewa tempat. Kalau kita punya depot, toko, ya itu kan harus sewa tempat ya. Harus dari rumah kita sendiri atau sewa tempat. Tapi kalau online, nggak usah. Yang ketiga, waktunya fleksibel. Kalau depot, 24 jam. Nah, itu kan susah. Toko, warung, 24 jam susah. Harus nyewa pegawai untuk shift. Tapi kalau fleksibel, kalau online, kita di tiap jam 1 malam, jam 3 malam. Kita bangun jam 5, ya sudah bisa bales, sudah bisa nge-packing. Dan yang keempat, bisa diurus sendiri. Kalau misalnya toko online ya, ada 10 orang bersamaan beli. Itu kan tinggal direkap. Tapi kalau 10 orang bersamaan beli di toko konvensional, itu kan susah. Orang nganteri, orang tanya bersamaan, nanti bisa-bisa perlu pegawai. Lalu yang kelima adalah jauh lebih hemat. Kenapa ya? Jelas karena tadi tidak perlu wilayah yang tidak perlu tempat, tidak perlu pegawai. Tempatnya juga fleksibel. Waktunya fleksibel, sehingga tentu saja secara umum lebih hemat. Dan yang kedua saya mau tanya lagi nih kepada teman-teman semua. Tadi dari 36% yang menggunakan WhatsApp. Dan semuanya deh yang pernah menggunakan WhatsApp untuk berjualan. Kalau mau berjualan menggunakan WhatsApp, kira-kira dengan metode seperti apa? Boleh dibantu oleh kak operator? Apakah mau mungkin foto produknya di-upload di status? Atau bagaimana? Ini bisa lebih dari satu ya. Bisa dipilih semua, bisa dipilih satu. Monggo, silakan dipilih. Saya tunggu ya. Display katalog produk di status BA. Kirim gambar satu persatu kepada calon pelanggan. Lalu kirim PDF katalog produk. Boleh diisi satu, dua, atau semuanya. Kita tunggu 10 detik lagi ya. Yang belum mengisi silakan ada tampilan polling, bisa dipilih. Oke, baik. Operator, silakan di-share hasilnya. Jawabannya adalah 67% pilih display produk di status WA. 52% pilih kirim gambar satu persatu pada calon pelanggan. Dan 23% pilih kirim PDF katalog produk ya. Oke, baik. Lalu slide selanjutnya, Kak. Jadi, saya terkesan ya banyak menggunakan WA. Lalu kalau sudah pakai WA, ada caranya. Boleh dibantu ke slide selanjutnya, Kak. Nah, ini memang ya pakai WA ini adalah pilihan yang depan. Kenapa? Karena WhatsApp sendiri adalah aplikasi mobile terpopuler di Indonesia. Bahkan dari data kominfo, 83% pengguna internet, ya orang akses Google, akses Twitter, Instagram, cuma browsing-browsing, nonton YouTube, 83%-nya juga menggunakan WhatsApp. Jadi, dari ratusan juta pengguna internet di Indonesia, 83%-nya menggunakan WhatsApp sehingga tidak salah disebut sebagai media sosial terpopuler. Oke, lanjut. Tapi, kalau jualan lewat WhatsApp, saya juga bilang ada kekurangannya. Seperti itu sih, Kak Elisa. Waduh, padahal tadi sudah termasuk solusi yang bagus ya, Kak, untuk berjualan di lewat WhatsApp ini. Ternyata ada juga kekurangannya. Nah, boleh tahu apa saja sih, Kak, kekurangan dari berjualan lewat WhatsApp ini? Ya, ya. Ya, memang bagus jualan lewat WhatsApp, tapi sayangnya ada beberapa kekurangan yang kita temukan. Di slide selanjutnya, Kak. Nah, kalau kita display produk di status, mungkin kita punya kontak orang yang seperti itu, atau mungkin kita sendiri ya yang suka upload-upload gambar produk di status. Status WA itu hanya bertahan 24 jam. Sehingga kalau sekarang mau promosi, besok promosi lagi. Jadi, besoknya pun lagi sama, besoknya lagi dan seterusnya pun upload setiap hari. Dan yang kedua, status WA itu kalau di-reply oleh orang, besoknya akan hilang. Karena kita upload 10 produk ya, gambar 10 produk. Nanti kan orang milih mana yang mau dibeli. Yang mau dia beli, dia reply. Saya mau beli yang ini, Kak, seperti yang digambar itu. Nah, yang ini itu kan gambarnya besok sudah hilang. Kalau kita cuma telat sehari untuk ngecek yang ini, yang ini yang mana sudah hilang karena statusnya sudah hilang. Sehingga itu menyulitkan. Lalu slide selanjutnya. Masih dengan display produk di status ya. Ya, ini yang mungkin sangat-sangat sering nih. Atau mungkin kita sendiri nggak apa-apa juga sih. Calon pembeli merasa risih dengan status yang sangat banyak. Ya, ini bisa dilihat titik, titik, titik seperti inilah. Ya, risih. Lalu yang keempat, status WA sering di-skip karena sudah terlalu sering muncul. Ya, mungkin kalau orang sudah risih ya. Tiap hati kok ini nge-post-nge-post lagi gambarnya sama kayak kemarin. Akhirnya di-skip, skip, skip, skip. Nah, ketika kita post yang penting, itu juga di-skip. Dan yang kelima adalah status WA tidak dilihat sama sekali karena Anda telah di-mute. Ya, mungkin kalau orang yang misalnya agak risih dengan status WA yang sangat banyak. Lalu juga bosan dengan produk-produk yang itu-itu saja. Terus kok titik-titiknya banyak, ini malah mengganggu fit di status WA. Sudah ini orangnya saya mute saja. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kirim gambar satu per satu. Tapi sebelum kirim gambar satu per satu, mungkin Kak Elisita ada pengalaman berkaitan dengan display produknya ini? Wah. Di status WA? Ring, Kak. Kan saya juga, teman-teman saya itu ada banyak yang jualan di WA gitu kan ya. Tiap hari itu upload produknya. Nggak cuma satu, bahkan sampai puluhan gitu. Sampai statusnya itu titik-titik aja gitu kan. Itu pun setiap hari, Kak. Jadi kan saya yang lihat itu kayak, ini kok jualan terus ya setiap hari gitu. Agak-agak risih gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia itu cuma upload gambarnya aja tanpa ada keterangan ini produk apa, terus harganya berapa gitu kan. Jadi akhirnya ya saya mute aja tuh status dari saya itu kayak gitu. Ya Kak, relate-relate. Memang saya juga punya kontak yang seperti itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa loh. Nah, yang kedua selanjutnya adalah kirim gambar satu per satu. Nah, ini penjual harus bolak-balik buka galeri HP untuk milih gambar produknya akan di-share. Kalau kita mau Japri, satu-satu ya, Japri atau PM ya, personal message. Satu-satu ke teman kita, kita tawarkan mau beli produk ini. Lalu ini gambar-gambarnya kalau kamu tertarik. Nah, itu kan kita buka galeri berkali-kali. Ya, mau ke A, buka galeri. Ke B, buka galeri. Dan itu memilih beberapa gambar. Sehingga itu repot ya. Lalu yang kedua, karena sudah bolak-balik buka gambar, lalu kita bingung ya. Ada banyak sekali kita kan jualan sepatu, jualan sandal, baju, celana. Nah, itu mau promosi baju kok yang kesen sandal. Nah, itu silakan pakai sandal terbaru kan susah ya. Makanya bisa salah kirim gambar. Dan yang ketiga adalah ribet. Seperti di gambar ini. Di gambar kan si penjual ceritanya sedang menawarkan beberapa barang dagangannya. Nanti pembeli harus melingkar-lingkari satu-satu. Biasanya kan juga ada orang yang membuat varian ya. Varian sehingga satu gambar itu ada beberapa varian. Dan nanti milih varian yang mana. Nah, itu biasanya di screenshot dulu, lalu dilingkari gambarnya, di edit, lalu dikirim lagi kepada penjualnya tadi. Sehingga repot. Nanti orang mau beli kok malah susah. Ini harusnya pembeli dimudahkan. Lalu yang ketiga adalah kirim PDF produk. Ada juga masalahnya kirim PDF produk. Nah, kirim PDF produk ini sebetulnya salah satu yang jarang ya. Operator bisa dibantu next slide-nya. Baik. Kirim PDF produk ini mungkin cara yang cukup jarang. Tapi ada yang pakai seperti ini. Jadi dia menawarkan katalog produknya ke orang lain. Nanti orangnya baca kan. Biasanya seperti listat-listat seperti itu. Pembeli yang kita kirimi PDF itu harus download PDF dulu. Lalu ya pakai aplikasi viewer PDF seperti WPS, seperti Kingsoft Office, PDF Reader, ya kan. Dan itu tidak semua berada dari bawaan HP. Sehingga ya repot kan harus install-install dulu. Lalu yang kedua, harus membuat PDF baru setiap ganti harga. Nah, sekarang sandalnya Rp10.000, besok Rp15.000. Nah, kemarin kita sudah kirim yang Rp10.000. Kita harus kirim lagi ke orang itu. Nah, kalau orangnya sudah kirim lagi ke temannya gimana? Nah, itu sudah tidak bisa kita kontrol. Makanya repot juga pakai PDF. Dan yang ketiga, butuh waktu lama untuk mendesain PDF yang menarik. Kalau kita misalnya cuma buat list harga. Satu, sandal A Rp5.000. Dua, sandal B Rp7.000. List-list seperti itu juga menjadi sebuah masalah tersendiri. Dan dari ketiga masalah tadi, dari mulai kirim gambar satu persatu, display produk di status. Itu saya rasa punya satu kesamaan. Yaitu kita harus merekap tiga-tiganya. Yaitu harus merekap ketiga-tiganya. Tapi merepotkan kalau saya tahu. Mungkin dari list harga pengalaman juga terkait hal ini. Wah, kalau ini juga ada juga sih, Kak, yang ketika... Tipe yang lama, gitu kan. Dan itu nggak bisa buka PDF. Jadi, kayak harus install aplikasinya untuk view PDF itu. Sedangkan kalau HP jadul itu kan biasa... Misalnya, memorinya tuh dikit, Kak. Jadi, kan akhirnya kesusahan buat buka PDF tersepul. Jadinya ya... Menuh-menuhin. Tukanya nggak jadi beli, gitu. Iya, iya. Iya, banget. Nah, selain itu, misalnya nih, Kak. Kan kita ada juga tuh yang berjualan pakai marketplace. Kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, kayak gitu-gitu. Nah, sekiranya pakai itu, ada kekurangan apa aja sih, Kak? Misalnya, boleh dijelasin nggak? Oke, di slide selanjutnya, Kak Operator. Kita bahas marketplace ya. Kan kita tadi sudah jualan lewat WA atau social media lain. Kalau WA ada kekurangannya tadi kan. Terus kalau marketplace gimana? Apakah marketplace adalah pilihan terbaik? Coba kita cek selanjutnya. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Kak Operator bisa di next dulu. Baik. Ya kan marketplace yang kita kenal ya, sering muncul di TV juga. Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itu bagus. Dan itu marketplace besar, sehingga tentu menguntungkan. Tapi, kita sebagai penjual kan juga ada sisi yang harus kita perhatikan untuk kebaikan kita ya. Karena yang pertama, di marketplace itu ada yang pertama perang harga. Kalau kita jualan barang, kira-kira orang lain jualan barang yang sama apa enggak? Lalu kalau sama, kita sudah lebih murah apa enggak? Boleh jadi mereka produsennya sekaligus penjualnya itu kan susah. Kita pasti kalah harga. Kalau membanting harga lagi ya, mau untung berapa. Lalu yang kedua adalah banyak pesaing. Sama seperti tadi. Kita jualan. Kira-kira yang jualan kita sendirian, satu Shopee, satu Tokopedia. Apa juga ada orang lain yang jualan? Kalau ada orang lain yang jualan ya tentu itu menambah pesaing. Sehingga sulit. Apalagi kalau kita jualan baru. Belum tentu langsung... Dan yang ketiga adalah untuk toko baru, bahkan toko lama juga, rawan bermasalah jika memiliki review jelek. Kalau kita jualan barang, kita sudah berusaha sepenuhnya. Kualitas pun sudah bagus. Tapi namanya pembeli, namanya customer. Ada saja yang agak gimana-gimana. Akhirnya di bintang satu. Bintang satu dari lima. Itu kan akhirnya mempengaruhi kualitas toko kita. Bisa jadi toko kita nanti tidak naik ketika di atas, ketika dicari. Juga bisa jadi ada calon pelanggan baru, lihat-lihat toko kita. Nah kok hasilnya bintang satu, bintang satu, bintang dua, tiga. Mana bintang limanya. Itu juga menjadi kesan yang buruk pada branding toko kita. Sehingga ini adalah beberapa kekurangan atau kesulitan dari penggunaan marketplace. Bisa next ke operator. Nah dari beberapa yang kita sebutkan tadi ya dari jualan di WhatsApp, dari jualan di marketplace, tim kami memiliki tipikat untuk membuat solusi baru yang itu bisa menjadi solusi untuk kedua hal tersebut. Yaitu bagaimana kalau kita bisa begini. Kita punya website katalog produk pribadi. Nggak ada penjual lain. Nggak bisa tengok-tengok produk-produk lain selain produk kita. Nah yang kedua kita upload produk tanpa ada review. Kalau kita di marketplace kan ada review dulu ya. Nggak langsung ditayangkan di pencarian kalau orang ada nyari produk. Dan yang ketiga semua pesanan bisa dikirim sesuai format. Kalau kita dari WA, dari WA seperti tadi, orang kan cuma bilang beli ini 15 misalnya. Ini, sudah ini, alamat mana. Kita harus tanya lagi. Alamatnya mana, atas nama siapa, dikirim kapan. Itu harus ditanya lagi dan lagi. Lalu belum kalau ada catatan per produk. Misalnya produk ini minta ditambah bubble wrap. Itu juga perlu dicatat lagi. Dan itu sekali lagi ya, yang saya sebutkan, harus direkap satu-satu setiap hari. Dan itu kurang mudah menurut saya. Jawabannya adalah pasar WA. Ada di slide selanjutnya. Silahkan ke operator. Nah, dari pasar WA ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Misalnya dibandingkan jualan biasa nih, jualan konvensional, jualan di tempat. Kalau jualan di tempat, itu kan kita butuh biaya sewa tempat. Tapi kalau WA, cuma butuh W aja. Butuh HP aja. Lalu kalau kita punya tempat, kita juga perlu jaga toko. Kita nggak bisa beraktifitas yang lain. Nantilah orang yang jualan siapa. Nah, yang kedua adalah kita harus cek WhatsApp untuk pesanan datang. Itu cuma kita bisa sambil tiduran juga ya. Dan yang ketiga, pesanan dicatat manual. Kita punya nota, bond, dan lain-lain itu harus dicatat manual dan direkap manual. Tapi kalau pasar WA, ada fitur untuk rekapnya. Dan yang keempat, kita butuh karyawan banyak. Kalau toko kita mungkin ada 10 pelanggan bersamaan ya. Lalu kalau di pasar WA bagaimana? Ya tadi kan tinggal ada rekapnya. Terus setiap orang sudah membeli satu-satu, milih satu-satu. Dan pilihan yang diabel di, sudah ada formatnya. Kita tinggal jual, mirim, jual, mirim, jual, mirim. Dan yang selanjutnya adalah adanya jam tutup. Ya tadi kan, kalau toko konvensional masa bukan 24 jam. Itu pasti resortnya, biayanya banyak. Sedangkan kalau WA, kita bisa terima WA kapan saja. Bisa balas secepatnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pembeli harus datang ke toko. Yang mana ini sangat terhambat di masa pandemi corona. Tapi kalau kita online shop pakai pasar WA, ya kita tinggal kirim aja pembelinya dari berbagai kota bisa. Dari tetangga sebelah bisa. Tetangga desa, tetangga kota. Beda provinsi, beda pulau, bisa. Jadi seperti itu, Kak Elisa. Wah, menarik juga nih, Kak, tentang pasar WA sendiri. Karena tadi disebutkan ya, kalau kita di marketplace itu banyak saingannya. Kemudian biasanya juga ada perang harga. Apalagi kalau yang di Oren itu ya. Itu kan sangat-sangat ketat ya persaingan harganya. Bisa aja di awal beli, mau beli di toko fashion Alba. Kemudian setelah dia searching-searching muncul produk sama yang harganya lebih murah. Nah, tuh gimana. Pergoda. Iya. Soalnya saya juga biasanya sering gitu, Kak. Seperti itu. Nah, ternyata kalau di pasar WA sendiri ini hanya cukup handphone aja buat nge-handle pesanan-pesanan pembeli. Betul. Bahkan dia bisa ini nih, Kak, nyewain tempatnya untuk kebutuhan yang lain nih misalnya. Kan udah nggak perlu toko juga offline gitu kan ya, Kak? Iya. Lebih hemat. Lebih hemat gitu. Bisa lebih cuan juga dari bisnis yang lain seperti itu. Oke. Betul, Kak Alisa. Kak Andi atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Sama-sama. Oh ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di acara webinar ini, saya ingatkan sekali lagi untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan format hashtag nama, hashtag nama toko, dan hashtag jenis usahanya apa. Seperti itu. Kemudian, diharapkan untuk bergabung dengan nama yang telah didaftarkan sebelumnya di acara webinar ini. Kalau misalnya beda, itu nanti akan memperlambat proses konfirmasi absensi ini. Seperti itu. Dan akan berdampak ke e-sertifikat yang nanti akan dibagikan. Jadi, bisa diganti terlebih dahulu namanya sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya. Oke. Nah, saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di grup pasarwa.id, silakan bergabung terlebih dahulu sekarang juga. Karena di sana nanti ada info yang menarik tentang tips berjualan di masa pandemi seperti sekarang, baik itu online, menggunakan cara-cara atau metode mungkin yang belum pernah dilakukan sama Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan sampai ketinggalan infonya. Dan nanti akhir acara juga ada info promo menarik nih, bagi yang mau mencoba dengan pasarwa ini. Jadi, silakan untuk klik link yang ada di kolom chat zoom ini, untuk bergabung di grup pasarwa.id. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, misalnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber, baik untuk Kak Andi ataupun narasumber yang lainnya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat zoom dengan format hashtag nama, hashtag nama toko, hashtag pertanyaannya apa. Seperti itu. Karena nanti di akhir sesi akan ada Q&A yang akan dijawab langsung oleh narasumber-narasumber hebat kita. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, karena tadi penjelasan tentang pasar WA itu sangat-sangat menarik ya, kita langsung saja untuk ngobrol lebih lanjut ke Kak Iwan nih. Kak Iwan selaku Head of Pasar WA. Karena kita tadi udah penasaran nih, Kak, apa sih Pasar WA itu, detailnya seperti apa, kemudian manfaatnya apa aja, wujudnya itu seperti apa. Kan kita perlu lihat gitu ya, untuk bisa tahu gambaran lebih jelasnya. Halo, Kak Iwan. Halo, halo. Nah, boleh diceritain nggak sih, Kak, awal mula Kak Iwan itu memutuskan untuk membuat Pasar WA ini sebagai salah satu solusi ya, bagi para pelaku usaha di Indonesia ini. Nah, bisa banget, Kak Nesta. Awalnya sih Pasar WA ini kita dibuatnya gara-gara Corona yang pasti ya. Corona begitu kena, kan banyak banget ya yang bisnisnya down, nggak bisa jualan offline, bener kan? Nah, banyak banget yang bisanya WFH belinya ya, maunya ya dikirim apa. Tapi orang-orang masih repot transisi ke online, karena dipikir kalau ingin mengonline-kan, berarti harus sewa jasa programmer, bener nggak? Untuk bikin website mungkin, terus belum lagi beli server untuk online-nya. Bener nggak, Kak Iwan? Biasanya kan kayak gitu ya? Iya sih, Kak. Kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha nih, terus kita pengen bikin katalog online, kayak berupa website gitu, kan kita mikirnya, wah kita harus hire programmer gitu kan untuk bikin website itu untuk toko kita, seperti itu. Dan pastinya nggak murah, kan? Nah, itu bener banget. Kita berusaha bikin solusi seperti toko online, tapi penjual tidak perlu repot lagi, harus cari programmer-nya, harus manage server-nya, pokoknya jadi fokus aja di penjualannya, di marketing itu. Bagus juga ya, Kak. Berawal dari pandemi ini, kemudian karena orang-orang itu takut untuk keluar rumah atau dianjurkan untuk di rumah saja, kerja di rumah saja, jadinya kan penjualan jadi sepi tuh, kalau kayak gitu. Nah, berawal dari situ, Kak Iwan bisa memutuskan untuk membantu para pelaku usaha, supaya bisa meningkatin omsetnya lagi dengan cara yang cukup mudah, dan ini nggak butuh banyak dana. Seperti itu. Terus, Kak? Terus, Mika ya? Sejauh ini, seperti apa sih fitur-fitur dari pasar WA itu sendiri dan pasar WA itu apa sih? Kemungkinan kan kita belum pernah tahu ya, ini wujudnya pasar WA seperti apa, fiturnya seperti apa. Boleh langsung didemoin nggak, Kak, pasar WA-nya? Bisa banget. Saya minta waktunya dulu ya, untuk demo. Oke, oke, silakan. Sudah kelihatan ya, share screen saya. Aman, Kak, sudah kelihatan nih. Aman ya. Nah, pertama-tama, pasar WA kita bisa diakses di halaman URL pasarwa.id. Jadi, begitu kita sudah punya terdaftar tokonya, kita akan bisa masuk ke toko saya seperti ini. Nah, kemudian di halaman login ini, kita masukkan akun kita. Nah, ini adalah halaman dari penjual ya, penjual toko kita. Bisa kita lihat di sini, kita punya tampilan satu, yaitu total produk yang kita miliki sekarang. Kemudian, total produk terjual, yang sudah terjual berapa produknya, sejak awal toko ini dibuat. Kemudian juga total kunjungan, berapa banyak sih yang datang ke toko online kita. Kemudian juga total pesanan, berapa banyak yang sudah pesan lewat pasar WA, seperti itu. Kemudian, di toko online seperti ini, katalog online ini, kita yang paling utama kan, penjual ingin tahu gimana caranya kita masukin produk kita ke online. Nah, caranya simpel banget ya, Kak Elisa. Pertama, kita masuk ke daftar kategori, lewat menu ini, menunya simpel banget, ada kategori produk, produk, ke kategori produk dulu, kita tambah kategori barunya, misal kita mau tambah hand sanitizer, karena ini kan toko peralatan kebersihan ya, hand sanitizer, nah, misal deskripsinya opsional, modisi atau tidak, kategorinya harus aktif, kita tekan simpan, nah, kan sudah ditambahkan kategori produknya, misal kita tambah lagi, misal masker super kategorinya nanti, kemudian kita tekan simpan, nah, disini juga sudah termasuk dua ini, kemudian, disini bisa ada fitur, kalau misal kita mau menghapus kategori yang kita nggak pakai tadi, dihapus ini, dihapus selamanya ya, itu nanti kita tinggal tekan hapus ya, selesai, hilang kategorinya, kalau kita masih mau menggunakan kategorinya, tapi misal umpama, kategori produk tertentu, itu sudah habis semua stoknya, kita tinggal pilih aja nih dari sini, kemudian kita tekan non-aktif, nah, itu tidak akan hilang datanya dari penjual, hanya nanti akan non-aktif di toko online-nya, seperti itu, terus kalau misal lupa ya, disini, aduh, gimana ya cara nambahnya, nah, tinggal ketik, klik aja tanda-tanya, disini ada tutorial singkatnya, udah, gimana caranya, seperti itu, simple banget kan ya, Kak Elisa ya, waduh, ternyata enak juga ya nih, Kak, waktu kita akses halaman penjual dari pasar WA ini, tadi ada beberapa menu, dan ternyata bisa di non-aktifkan kategori produknya, misal, misal nih stok barangnya udah habis, tapi nanti akan di restock gitu kan, kan akhirnya kita harus mengaktifkan lagi, seperti itu, jadi kan masih tersimpan gitu kan ya, Kak, datanya. Iya, masih tersimpan banget kalau disini. Oke, boleh dilanjut, Kak? Boleh, boleh. Kita lanjut ya, kan setelah kategori produk, kita tambah ke daftar produk ya. Nah, disini akan muncul list daftar produk yang kita miliki ya, disini. Kita kalau mau tambah produk, kita tinggal tekan tambah produk lagi. Nah, disini kita juga bisa upload gambar-gambar yang kita miliki. Misal saya mau upload hand sanitizer, nanti sini ya, misal contoh Nah, ini bisa kita masukkan multiple gambar juga. Kan biasanya ada gambar kedua gitu ya. Nah, ini ada maksimalnya 5 MB dan 5 gambar. Misal kita mau masukkan artis 60 mili ya. Kemudian kategorinya hand sanitizer yang tadi kita masukkan kategorinya. Misal kita mau masukin harganya Rp15.000. Kemudian deskripsinya. Kita cari deskripsi singkat dulu. Kita copy paste deskripsinya. Nah, oke. Nah, tapi kalau kayak harga begini kan biasanya nggak menarik ya, Kak Elista. Siapa sih yang mau beli biasanya Rp15.000? Waduh, gimana tuh, Kak? Solusinya, ya ini, kita tekan harga promo. Biasanya ada harga dicoreknya dulu kan ya. Biasanya kita kalau ada harga dicorek dulu, kan pembeli lebih kepingin beli daripada harga yang nggak ada dicoreknya sama sekali. Bener nggak tuh, Kak Elista? Waduh, ya sih, Kak. Itu terkait kayak psikologi pembelinya. Nah, bener banget gitu. Ya, agak males gitu kan belinya. Tapi kalau udah lihat diskon sedikit aja itu kayak udah tertarik gitu buat beli. Iya, kayak udah murah banget ini ya berarti. Kita juga sistemnya membantu seperti itu. Misal di sini, kita tadi saat harga harga utamanya kan Rp15.000 ya. Nah, di sini kita markup. Jadi kita markup dulu di sini misal Rp20.000. Di harga promonya baru kita tulis Rp15.000. Seperti itu. Dan kita tekan simpan. Nah, ini produk yang tadi kita daftarkan. Sudah masuk di sini. Kita bisa lihat detail produknya. Nah, ini ada multi gambarnya juga. Terus kemudian kita kalau mau ubah-ubah atau non-aktifkan seperti tadi, itu bisa langsung di sini ke detailnya. Ubah pun juga tinggal di tekan aja. Juga ada tombol bagikan di sini. Umpama kita mau membagikan produk ini, detail produk ini ke calon pembeli. Kita bisa klik bagikan di sini, salin, dan kirim ke sana. Sama dengan toko-toko online yang zaman sekarang itu. Kemudian sama seperti yang tadi kategori, kalau mau diubah juga bisa dari sini. dihapus, di-non-aktifkan. Terus juga ada tombol share di sini. Kalau mau share juga sama. Jadi hanya seperti itu aja dan sudah online toko kita, katalog online kita. Gampang banget di AKLS ya. Waduh, ternyata ini juga ada fitur untuk share ya. Share ke apa aja itu tadi? Kalau di yang ada sekarang, kita bisa copy langsung. Nanti udah ada template-nya, kalimatnya, sama akses ke URL ke toko kita dan ke detail barang ini. Kemudian WhatsApp juga, share to WhatsApp. Share to postingan Facebook juga ada di sini. Wah, ini media sosial yang biasanya banyak ya. Orang yang barang di Facebook, seperti itu. Dan bisa juga ke status WA kita ya. Berarti kalau yang share ke WA tadi. Bisa banget. Kemudian kalau untuk yang misal barang kita banyak ya di sini ya. Kita mau search itu juga bisa. Di sini ada fitur search-nya. Misal kita mau cari artist gitu ya. Tinggal ketik artist aja udah ketemu. Jadi misal pokok kita banyak pun kita juga bisa search dengan fitur ini. Wah, itu sangat membantu banget nih, apalagi kalau misal kita jualannya tuh puluhan, bahkan seratus produk gitu kan. Kalau nyari satu-satu scrolling terus kan ya capek juga dan ngebisin waktu. Bener-bener, capek banget. Oke, terus ada apa lagi sih Kak? Nah, ini kan kita sudah cukup detail ya di halaman toko yang poin-poinnya ya. Nah, gimana sih? Pasti kan banyak yang tanya, gimana sih bentuk toko online-nya ya kan? Nah, toko online-nya kita cukup dari penjual ke toko saya. Nah, di sini kita sudah buatkan juga QR-code-nya, kartu namanya. Sebentar, sebentar, ini kurang stabil. Oke. Nah, di sini ada kartu nama dan informasi tokonya. Di sini ada QR-code, kita sudah bikinkan QR-code-nya, URL-nya. Jadi, pembeli bisa mengakses toko kita dengan mengetikan pasarwa.ig slash healthy. Nah, slash healthy ini apa sih? Nah, healthy ini kan nama toko kita, healthy. Tapi belum tentu selalu healthy URL-nya. Bisa saja penjual edit di sini, di halaman ubah. Penjual bisa mengedit deskripsi tokonya, misalnya tokonya bukanya kapan, alamat tokonya, kemudian pesan tambahan nanti di WA-nya sama waktu di anu-nya. Juga link tokonya yang bisa di-edit. Jadi, misalnya mau ganti nama toko ya tinggal ganti aja. URL-nya kita ganti selama URL tersebut belum didaftarkan sama sekali oleh toko lain, masih bisa kita gunakan. Seperti itu, Kak, ini. Waduh, menarik juga nih, Kak, ya. Karena fitur kartu nama yang itu bisa di-share ke teman-teman kita atau mungkin bisa kita print nih bagi yang buat kartu nama nih tokonya. Kan biasanya susah ya buat kartu nama ya. Nah, ini kita udah buatin. Tinggal di-download, di-print ke percetakan. Selesai. Ya, bener banget. Tinggal print doang. Habis download, print, atau kita mau share ke teman-teman kita, kita pasang di status, gitu juga bisa. Pembeli itu tinggal skit berikutnya untuk menuju ke toko kita ya. Seperti itu ya, Kak? Ya, seperti itu. Nah, kalau mau dicoba, yang di sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga bisa coba dengan browsernya sendiri. Diketikan pasar.wa.id slash healthy. Mungkin tim dari admin bisa membantu untuk di-copy-pastetkan. Nah, seperti ini. ini ada tokonya. Saya maksimasikan dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan penuhnya. Oke. Di halaman toko ini kita bisa lihat tadi produk yang kita tambahkan tadi, Antis. Ada ya di sini ya. kemudian ada lagi masker super. Oh, masker supernya kita tadi belum tambahkan ya. Mari kita tambahkan lagi. Masker super. Nah, ini kita yang tadi mau tambahkan maskernya ya. Oke. Oke. ini tidak ada promo. Kita simpan. Kita perbarui keseterusiaan produk. Oke. Masker super sudah masuk. Pembeli juga tadi bisa klik filter di sini. Misalnya saya mau ke masker super tadi. Cukup klik di sini. Langsung pindah deh ke sini. Enak banget kan ya Kak Elisa ya. Waduh, ini jadi lebih cepat nih Kak Buah cari produk yang kita pengen beli gitu kan. Misalnya kategorinya ada banyak produknya ada banyak bisa cepat langsung menuju ke kategori produk tersebut. Betul. Dan UI kita kita sudah riset-riset juga. Jadi, kita usahakan mobile friendly mungkin UI-nya. Seperti itu. kemudian kita bisa lihat juga pembeli ini bisa melihat ada detail gambarnya juga. Kalau mau di next-next bisa. Terus juga ada icon harga promonya di sini diskonnya berapa persen jatuhnya tadi. Pembeli juga di sini bisa membagikan toko detail produknya ini ke orang lain. Jadi, tidak cuma penjual saja yang bisa. Jadi, pembeli juga kalau puas dengan produk kita mau share diskonannya ke pembeli lain juga bisa, Kak, di sini. Oh, jadi si pembeli juga bisa share-share ini misal kode-kode ke pacarnya. Terus, dia menggunakan produk ini ke pacarnya untuk dibeliin. Iya, bisa. Oke. Terus, Kak, lanjut, Kak. Kita coba ya. Kan penasaran pasti bagaimana cara belinya. Kita belinya cukup klik saja produknya. Misal, sanitar ini ya. kita mau beli tiga buah. Oke. Kemudian, bentar, saya maksimal dulu. Kita klik masuk ke keranjang, masukkan keranjang. Nah, misal kita salah ya, tadi mau belinya, oh salah, ya kita tinggal klik saja hapus ini. Kita tekan hapus, lanjutnya sudah kosong lagi. Misal kita mau ulang beli lagi ya tadi, cukup klik dari sini juga bisa. Sama kayak UI-nya Kojek-Kojek Online sekarang, sama. Bisa kita klik, misal tiga kali ya belinya. Nah, berarti kita beli tiga kali. Kita mau tambah catatan di sini juga bisa. Misal, minta box ya. Catatan per produknya. Kemudian kita lihat keranjang di sini. Nah, ini catatannya tadi ada. Sudah dihitungkan totalnya berapa. kemudian bisa penerimanya nanti saya. Terus nomor teleponnya. Ini. Alamat lengkap misal di sini. Catatan untuk penjual. Biasanya kan kita minta tolong packing-nya lebih kuat atau tolong dikirim siang. Itu kita bisa masukkan di sini infonya. yang tadi free on gear untuk wilayah jatim itu akan muncul di sini. Jadi catatan penjualnya. Misal kita punya promo kayak, oh, buy one get one nanti beli apa, dapat beli apa. Itu penjual bisa nulisin di sini, Kak Elisa. Kayak gitu. Wah, gampang juga nih, Kak ya. Ternyata masukin data kita dan datanya itu pun cuma nama. Kemudian nomor WA-nya, alamat, dan catatan. Kalau misal kita pengen memberitahu info ke si penjual misalnya itu pengen dikirim jam 3 sore atau gimana seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita tekan pesan sekarang, nanti akan di-redirect ke WhatsApp pembelinya. Kemudian nanti akan hasilnya seperti ini ketika sudah dikirimkan. Akan kelihatan seperti ini. pemesanan di Healthy melalui pasar WA, sudah ada format pesanannya di sini, Kak Elisa. Jadi, penjual nggak perlu si Reb-Reb-Reb-Reb. Nagiin satu-satu, nge-chat, aku mau pesen ini, nggak bisa. Kan biasanya harus melingkari dulu kalau di WA biasa, ya kan? Iya, benar banget. Kalau di pasar si penjual tinggal share link tokonya dulu kan ke calon pembelinya. Ya, tinggal share link saja. Kemudian pembelinya itu pilih-pilih barang manajas yang mau dibeli. Misal kalau banyak tinggal masukin keranjang aja gitu kan, Kak. Kemudian di step terakhir tadi ngisi data-datanya nama, alamat, nomor WA. Terus langsung redirect ke WA si penjual gitu. Untuk mengirimkan format otomatisnya ini ya, Kak? Iya, otomatis tinggal nanti pembeli cuma tinggal tekan send dari WhatsApp-nya. Udah, formatnya udah ada. Tinggal tunggu respon penjualnya. Nanti tinggal transfer di mana. Tinggal direct transfer ke BCA-nya sendiri mungkin. Kan lebih cepat daripada harus kalau di toko online harus ditahan di pihak ketiga dulu, ya kan? Baru cair. Nah, untuk yang penjual awal-awal kan agak susah ya. Biasanya butuh modalnya untuk diputar lagi ya kan? Agak di pihak ketiga. Seperti itu, Kak Elisa. Wah, ya. Di sini saya lihat juga ada langsung subtotalnya. Jadi, si penjual itu nggak usah repot-repot lagi buat ngitungin jumlah dari pembeliannya. Ini berapa sih? Kan biasanya ada yang seperti itu ya, Kak? Jadi, tunggu dibalas totalnya ada berapa gitu. Kalau yang sekarang ini langsung totalnya udah tahu dan tinggal nambahin kalau ada ongkir gitu kan misal tinggal tambahin itu aja. Oke, siap. Tinggal cukup urus transport ongkir sama uang masuk selesai. Oke. Belum ribet pesan-pesanan lagi. Ya, terus kalau misalnya ada pembeli dan udah oke udah pesan ini ya misalnya kemudian si penjual itu bisa tahu nggak sih Kak customer yang udah pernah beli itu siapa aja kemudian belinya berapa produknya apa seperti itu ada nggak sih, Kak? Ada dong fiturnya. Penjual kan harus bisa juga ya lihat yang kejual apa aja. di sini ada menu pesanan Kak Elisa. Oke, seperti lihat. Nah, ini tadi yang kita pesan ya. Kita klik. Nah, di sini ada infonya sudah invoice-nya nomor ini penjualnya toko kita pembelinya tadi yang saya masukkan Iwan nomornya ini pesanannya ada pesanan per itemnya juga ada catatannya totalnya juga sudah ada. Jadi, penjual nggak perlu ribet-ribet lagi biasanya kan harus nyari di WA orang ini orang ini orang ini kan agak ribet ya. Iya, benar sih, Kak. Boleh tolong agak digedein dikit nggak sih, Kak? Tulisnya. Oh, bisa-bisa. Nah, gini ya. Ya, nah, gini. Wah, ternyata lengkap juga, Kak, ya. Mulai dari data pembelinya siapa, alamatnya di mana, waktu pesannya juga kapan, ada barang apa aja, gitu. Ini mirip seperti kayak invoice-invoice gitu, ya, Kak? Iya, kayak invoice-invoice gitu. Jadi, gampang banget kalau mau nge-trace di sini. Seperti itu. Iya, berarti bisa tahu customer yang udah beli itu jumlahnya ada berapa, kemudian produk yang terjual juga bisa tahu ya selama ini di pasar udah berapa yang terjual, kayak gitu. Iya, bisa. Nanti di sini akan ke-update. Tadi udah beli berapa yang datang ke toko. Tadi kayaknya banyak yang nyoba, ya. Tadi total kunjungannya kita kan sedikit, ya. Sekarang udah banyak. Nah, itu tadi banyak yang akses tokonya. Wah, lihat peserta kita ini juga gercep, ya, pengen tahu. Iya. alurnya coba sebagai pembeli di pasar WA ini. Iya, seperti itu. Oke. Terus, nih, Kak, ada pesanan atau strategi jualan dengan memanfaatkan pasar WA itu seperti apa, sih, Kak? Kalau strategi jualannya, sih, yang pertama waktu awal-awal pasar WA, kita biasanya share link, ya. dari share link yang tokonya kita itu yang pasarwa.id slash healthy. Nah, ini kalian biasanya ada dua cara, ya. Pertama, kalau punya, udah punya landing page sendiri, biasanya kayak ditaruh di linknya website-nya, gitu, kayak diarahkan toko online-nya di sini. Jadi, bisa diarahkan ke pasarwa.id slash healthy. Nah, solusi keduanya biasanya kita tinggal kayak bikin postingan, biasanya di Instagram, gitu, ya. Kalau di paid business, gitu, kan, bisa di-promote. Nah, si more-nya itu bisa kita arahkan langsung ke toko kita. Biasanya kayak gitu, tuh, kalau mau di-promote-promote. Oh, kayak gitu, ya, Pak. Ya, lebih enak juga, sih, Kak, kalau dipikir-pikirkan, ini istilahnya website-nya itu berisi macam-macam produk kita. Kemudian, ini toko kita yang ada di website itu. Iya. Jadi, toko kita yang anggapannya bekerja. Jadi, kita cukup kerjain sekali, udah. Iya, dan itu lebih tidak beresiko daripada yang di website yang banyak toko-toko, gitu kan. Misalnya, yang di marketplace itu kan tidak beresiko kehilangan customer karena customer itu lebih milih produk yang lebih murah dari di toko kita. Betul banget. Di sini kan kita nggak saingan ya. Kita kayak menjual, mempromot toko pribadi, toko online kita. Jadi, kayak kita punya toko sendiri secara online. Iya, bener banget. Ini lebih pribadi sifatnya gitu ya, Kak? Iya. Terus, kalau misalnya di biodata Instagram itu juga biasanya kan orang-orang pakai link tree itu ya. Kayak yang satu link bisa keluar linknya banyak, aksesnya. itu kan biasanya langsung direct ke WA. Itu bisa kita arahkan ke pasarwa.id juga slash healthy. Jadi, pembelinya bisa langsung lihat, oh jualannya apa sih tanpa perlu ke WA-nya untuk chat sama orangnya. Kadang kan ada ya, pembeli yang introvert banget gitu ya. Cuma kepengen tahu jualannya apa sih gini. Tapi males nanya, males report ya kan. Malah linknya ke toko online ya kan. Iya, Kak, benar banget. Oh ya. Terus nih, Kak, selama peluncuran pasar WA sendiri sampai sekarang ini udah berapa lama dan udah berapa sih, Kak, yang mempercayakan tokonya sama pasar WA ini? Terus, apa pendapat mereka pasar WA? Nah, menarik banget ya. Kalau toko sih udah banyak ya, udah puluhan lebih sejak yang pasar WA kita di-launch pertama kali. Nah, mungkin operator bisa bantu share screen kan. Kita ada beberapa testimoni nih dari toko-toko yang sudah join. Nah, ini kita ambilkan beberapa ya. Kemudian, di satu ini ada toko kitchen Umi LH. Ya, ini adalah dapur masak-masak gitu kayak yang biasanya pesanan-pesanan makanan. Nah, katanya sudah cepat nih dengan pasar WA hemat. Waktu nggak perlu ngopiin satu-satu ke pembeli ya kan. capek kan ya, Kak Elisa biasanya. Tunggu pesanan. Kemudian, link-nya juga tinggal di-share lihat sosmed. Teman-temannya ya juga, Kak Elisa. Kemudian, di sini. Halo, 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 halo. halo. Halo, Sekarang sudah aman. Kemudian, nah, ini ada toko AHAS Center Singosari. Ini adalah toko spare park kendaraan motor dan jasa service-service. Nah, jasa-jasa pun juga bisa dijual di sini. Misal, pada mau beli jasa rami, juga tinggal siap kekulin pasar WA. Apalagi, kita ada fitur kartu nama dan QR code itu membantu banget share-share-nya, jadi lebih cepat dan lebih terlihat profesional seperti itu. Wah, ternyata ini banyak jenis usaha yang sudah mempercayakan tokonya ke pasar WA. saya lihat ada dari toko AHAS. Ini kan toko kayak spare part motor, kayak service-service gitu ya. Betul banget. Apalagi toko service kan biasanya susah jualan ya. Nah, ini kita bantu pakai ini, bisa juga jalan. Oke, terus Kak, terus kemudian ini ada toko Rakisuki and Grill ya, kayaknya ikut ya tadi orangnya. Tadi denger-denger mau jadi testimoni ya. Waduh, Kak Iwan udah tau aja nih, dapet bocoran dari mana nih. Iya, tadi udah kelihatan ada orangnya. Nah, ini katanya untuk dari ini cukup mudah upload produknya, nggak perlu lama dan nggak perlu ribet juga, masarinya enak, charling toko aja. Powernya itu cuma tinggal charling aja, segampang itu kita jualannya. Ini juga ada toko markas custom, toko gadget-gadget yang biasanya alat-alat aksesoris, mouse. Nah, itu juga bisa, enak banget jualannya. Ngesharnya gampang, belinya juga gampang, langsung masuk WA di proses. Jadi, nggak perlu ribet menjualnya. banyak manfaatnya ya, Kak, ternyata kalau pakai pasar WA, yang poin-poinnya tadi itu kita punya website katalog online pribadi yang benar-benar toko kita aja di sana. Oke. Dan itu bisa langsung integrasi dengan WA kalau misalnya dia pengen order barang-barang gitu, penjualnya lihat ini ada pembelinya siapa, alamatnya di mana, dan dia mau beli apa aja. Tinggal gitu aja, segampang itu. Apalagi yang paling penting ya, dari semua testimoni ini, kelihatan kan semua barang bisa dijual di pasar WA. Nggak ribet kayak di toko online. Kalau toko online kan ada barang-barang yang nggak boleh dijual, ya kan. Contohnya kayak temen, ya kan, temen online meme-meme itu kan biasanya mau jual temen kan nggak bisa. Nah, di pasar WA bisa. kita mau jualin temen yang single-single mungkin. Nah, itu bisa kita promote juga lewat pasar WA. Tapi ditanggung sendiri ya, kita hanya membantu perantara. Aduh, kalau kayak gitu jomblo-jomblo makin berkurang dong, Iya, kita juga membantu jomblo untuk memarketingkan dirinya. Aduh, oke, baik. Sejauh ini sih saya lihat pasar WA ini sangat menarik dan banyak memiliki manfaat untuk para customer customer ini apalagi dengan kemudahannya untuk berbelanja. Hanya tinggal klik link toko, kemudian pesan dan langsung kirim ke WA si penjual seperti itu. Oke, Ian, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iwan atas penjelasan dan yang sangat detil sekali. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita kedatangan tamu spesial dari pelanggan pasar WA kita yang udah beberapa bulan gabung dan berjualan dengan pasar WA. Oke, ini sudah ada Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Hai. Halo. Oke, udah kelihatan. Kak Kiki, ini kalau boleh tahu jualannya apa sih Kak? Kemudian udah jualan sejak kapan gitu dan bisa diceritain awalnya itu cara berjualannya seperti apa? Silahkan. Oke, aku jelasin di sini ya. Jadi, awal mulanya aku dulu bisnis jualan itu 2013. 2013 online itu masih belum banyak kayak sekarang. Jadi, online itu masih ya berapa ya masih dikit kan dulu masih zamannya BBM. Iya kan? BBM kan masih broadcast kayak gitu. Terus apa namanya pin BBM-nya berapa kayak gitu kan. Jadi, pemasarannya masih lewat BBM, Facebook kayak gitu. Nah, di situ awal mula aku jualan online. terus setelah itu 2015 merambah jualan makanan. Talk online-nya waktu itu saya jualan atasoris HP ya. Ya, nggak atas atasoris HP sih. Semua juga banyak yang tak jual palu gada istilahnya ya. Terus habis gitu 2015 saya coba jual makanan. Ya, tahu sendiri saya suka makan jadinya ya saya jualan makanan. Nah, jualan makanan itu saya buka booth. Waktu itu pikirnya online belum bisa berapa ramai ya kalau makanan dulu ya. Dulu itu makanan paling nggak harus ada lokasi ya. Harus ada tempat lah ya. Atau booth ya. Nah, kayak gitu. Jadi, waktu itu saya buka stand makanan kayak gitu. Emang agak susah karena juga apa namanya harus harus ada apa namanya pegawai juga yang jaga ya kan. Terus habis itu belum nanti riwa-riwinya kayak gitu kan. Capek akhirnya. Terus juga dulu sempat di Car Free Day Darmo. Car Free Day Darmo juga setiap pagi-pagi habis subuh berangkat bawa barang buat dibuka stand di sana. Terus selesai CFD jam 9 harus dibersihin balik pulang. kayak gitu terus capek kan akhirnya. Ya, itu sih perjalanan bisnis jualan saya. Terus sampai 2018 itu juga. Terus baru-baru saya 2019 mulai jualan makanan lewat online. Udah gak buka stand ya. Udah aku jualin online semua. Ya, kayak gitu sih sampai sekarang ini juga. Waduh, Dila, dari ceritanya ternyata perjualannya banyak banget dan banyak capeknya juga karena masih offline. offline dulu masih belum. Kayak sekarang ya, sekarang udah rame ya online ya. Maksudnya dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir itu udah rame banget online. Iya, bener banget. Oh ya, Kak. Untuk sekarang ini kan lagi pandemi nih, terus ngefek ke penjualannya Kak Kiki enggak dan mengalami penurunan kah misalnya seperti itu atau seperti apa kesulitannya? Jelas ya, jelas banget penurunan. Untuk awal pandemi emang belum turun. Maksudnya omset belum turun, masih banyak yang beli. Karena mungkin orang banyak yang work from home kan, WFH, banyak yang di rumah, akhirnya mereka mau enggak mau pesennya lewat online. Itu masih awal-awal. Mungkin setelah itu orang-orang kan juga banyak yang di PHK, ya kan, banyak-banyak yang udah enggak kerja, kayak gitu. Banyak pengurangan pegawai. Akhirnya mereka juga banyak yang nganggur, enggak ada pendapatan. Itu ngefek ke aku juga, ke penjualan juga. Akhirnya lama-lama omset menurun. Mungkin orang sudah sudah, istilahnya sudah enggak ada duit ya, maksudnya. Maksudnya mereka juga mikir-mikir kalau mau beli pasti masak sendiri, kayak gitu kan. Iya. Jadinya agak-agak menurun juga, gitu. Oke. Wah, bisa dilihat nih, Kak, dari screen-nya Zoom, ini tokonya kakak ya? Iya, betul. Raki Suki. Oke. Raki Suki & Grill. Jadi, jadi ini toko ku juga selain itu juga banyak sih yang enggak jual di situ. Soalnya enak banget. Apa namanya? Enggak, cuma tertentu aja. Jadi semua bisa tak masukin. Ya sekalian lah ya, ya kan. Mumpung ada fasilitas. Setelahnya kan ini kan benar-benar fasilitas banget biar bisa masukin. Beda sama marketplace emang yang tadi benar yang dibicarakan tadi sama pembicara sebelumnya kan sembar marketplace juga tertentu jualannya. Kita enggak boleh sembarangan jualan juga, ya kan. Banyak screening-nya juga. Kalau di sini kan kita terserah kita ini toko-toko kita, kan gitu. Enggak banyak saingannya juga. Ada daftar apa namanya, menu-menunya juga kita bikin sendiri. Oke, gampang kan, gitu. Ya itu sih, menurutku sih memudahkan banget, gitu. Nah, ternyata di sini ada banyak juga ya, Kak, kategori yang kakak jual, ada daging-dagingan, mainan, saus. Ya itu tadi. Sebenarnya kan emang semuanya spesifik, cuman ya fasilitasnya oke, ya kenapa enggak dimasukin sekalian banyak, gitu kan. Kan gampang juga. Nah, ini kan aku juga ada sewa alat, ya kan. Ada sewa alat untuk suki and grill. Kita kan udah enggak bisa makan di luar, ya kan. Istilahnya kita harus makan di rumah, bareng-bareng rame-rame, bisa dinikmatin, kayak gitu. Jadi, orang-orang bisa langsung klik. Aku kan juga, apa namanya, aku tautin ya, ininya, apa namanya, link-nya. Jadi, link-nya pasar WA aku masukin di, ya kayak link kerti itu tadi kan, ya dimasukin di profilnya IG. Jadi, aku ada IG itu, IG-nya aku mau kasih link-nya itu tadi, pasar WA. Jadi, mereka tinggal masuk di situ. Itu sih, sebenarnya yang manfaat yang aku rasain. Nah, saya penasaran nih, Kak, awal mulanya itu untuk bisa yakin dan mempercayakan tokonya ke pasar WA, itu apa pertimbangan-pertimbangannya? Gitu kan. Boleh diceritain nggak? Jadi, waktu itu, aku, apa namanya, bingung ya, udah, udah sampai omset menurun, aduh, corona nih, bener-bener bikin, pusing, ya kan, bikin pusing, aduh kok, jadi sepi ya jualanku, gitu. Bingung kan aku lah, kok kebetulan waktu itu ada iklan, iklan pasar WA, coba, kok kayaknya, apa, kok kayaknya ini ya, bagus ya, coba, tak buka dulu, tak pelajarin dulu. Oh, menarik nih kayaknya. Jadi, ya itu sih, pikir kok, ya kenapa nggak dicoba, gitu. Ternyata, ya bener, waktu aku masukin deskripsi, apa, produknya, deskripsinya, harganya, itu gampang banget, nggak lama kayak di marketplace ya. Kalau menurutku marketplace lebih susah, kita harus masukin, apa namanya, gambar-gambarnya juga harus yang bagus-bagus, ya walaupun emang harus real juga, ada yang real, cuman menurutku masih banyak, mereka tuh banyak, apa ya, deskripsinya tuh banyak banget yang harus kita isi. Kalau di sini kan terserah kita, kalau mau isi apapun terserah, gitu. Terus, habis itu, apanya, banyak sih sebenarnya, kalau di pasar WA yang benar-benar mudah banget, oh iya, ini sama yang fitur yang discount, nah itu, itu benar-benar rasa banget, apa namanya, menariknya. Jadi waktu itu, tak coba ah ini, kalau dikasih diskon, orang-orang tertarik nggak? Ternyata tertarik. Ternyata banyak yang order akhirnya. Jadi waktu itu, aku coba nih, kasih diskon lah, kan gitu. Setelah aku share, gitu kan, tetap aku pasti main share ya, main share link ya, pasti aku share linknya tersebut. Ternyata juga lumayan dari situ, banyak yang order, gitu, karena ada diskon, itu tadi. Jadi kan orang menarik, gitu kan. Dan itu nggak ada saingannya, cuma kita sendiri. Kalau di marketplace kan, wow, beribu-ribu, ya kan. Terus, pasti orang milihnya, nah yang paling murah nih, harus dicari, gitu kan. Sama aku juga gitu sih, sebenarnya. Iya, kita, Kak Sam, ingat di toko kita aja, gitu kan. Iya, benar. untuk kakak sendiri nih, sejak pakai pasar WA, gimana nih kak jualannya, apa, mengalami kenaikan, atau sama kayak yang sebelumnya, gitu? Waktu itu awal sih, emang agak meningkat ya, kalau sekarang sih masih stabil lah istilahnya, maksudnya, aku terbantu, nggak terlalu merosot jauh lah, istilahnya, nggak terlalu kayak yang kemarin, sebelum pakai pasar WA, kok langsung kelihatan banget, ya ini apa namanya, konsep berkurang, gitu, seperti gitu. Sekarang sih masih, alhamdulillah masih, masih, apa, adalah orderan, gitu. Maksudnya, nggak benar-benar, apa, kosong gitu, nggak, pasti masih ada. Oke, ternyata dari, cerita Kak Kiki ini, udah terbantu dengan adanya pasar WA, berjualan lewat pasar WA, daripada yang sebelumnya ya, Kak? Betul, terus aku tuh juga, disitu kan bisa memasukin berbagai macam produk juga, selain, selain Raki Suki ya, Suki and Grill, jadi aku masukin juga, minuman, mainan, pokoknya semua tak masukin. Yang aku jualan tak masukin aja, gitu, mungkin ada orang yang, habis itu lihat, oh tertarik nih, gitu, akhirnya, dia beli juga, awalnya dia nggak pengen beli yang itu, dia, misalnya pengen, apa, beli beefnya, tapi ternyata, oh dia butuh, butuh mainan buat anaknya, kan bisa langsung, klik tuh sekalian, kayak gitu. Iya. Istilahnya, sekali dayung, beberapa pulau terlampau. ada pertanyaan terakhir, mungkin ditunggu-tunggu juga, dari peserta webinar kali ini. Apa sih, Kak, tips dan triknya, buat para pelaku usaha, yang misalnya baru mulai, atau yang udah jalan, itu bisa survive, di masa pandemi seperti sekarang ini. Gimana, menurut Kak Gigi? Oke, jadi, menurut aku, yang baru mulai ya, yang baru mulai, jangan patah semangat dulu, kalian harus coba dulu, nggak ada salahnya, sama seperti saya dulu, juga dari nol, jadi bener-bener mulai dulu, emang awalnya, kita belum punya masa ya, sebenarnya belum punya customer, jadi kita harus cari, bener-bener, biar cari customer itu tadi, bener-bener dari awal gitu, jangan pernah mengira, ah seperti ini, nggak ada yang beli, akhirnya, udah deh, nggak mau jualan lagi, jangan. Itu kalau yang, mau mulai bisnis ya, jadi kalian harus tetap, rajin share, rajin promosi, kayak gitu sih. Terus kalau yang, sudah berjualan, sudah berbisnis, ya saya sarankan, kan tetap harus semangat juga, yang jelas, kalian juga harus, puter otak ya, puter otak, gimana caranya, jualan tuh ini tetap laku, tetap jalan, walaupun pandemi kayak gini, jangan sampai sepi, apapun yang bisa dijual, dijual aja nggak apa-apa, apalagi, kalian ada pasar WA, misalnya kalian, pakai pasar WA nih, bisa masukin produk kalian, apapun itu gitu, jangan, jangan menyerah lah pokoknya, kalian harus tetap, apa, berusaha keras kayak gitu, soalnya emang, pandemi sekarang ini juga, penjualan ekonomi juga, lagi lumpuh, tapi nggak ada salahnya, kalian harus promosi, banyak-banyak promosi, sering-sering promosi, kayak gitu sih. Oke, wah, terima kasih banyak ya Kak, atas sharing-sharingnya ini, apalagi tadi. Sama-sama Kak Elisna. Oke, terima kasih untuk Kak Kike, udah berbagi pengalaman, dan cerita suka duka, dari mulai jualan, sampai saat ini, terbantu menggunakan pasar WA. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, dari semua peserta webinar kali ini. Bagi yang mau bertanya, itu bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat zoom, dengan format, hashtag nama, hashtag nama tokonya, dan hashtag pertanyaannya apa. Oke, wah, ternyata ini udah menumpuk banyak pertanyaannya, langsung saja, pertanyaan nomor satu, kita lihat ada dari Kak Vicky Dwi Hermawan. dari Rush Shop, dan pertanyaannya, apa sih strategi paling jitu, jika ada penjual lain, yang menjual barang yang sama dengan kita, tetapi dengan harga yang lebih murah. Wah, ini nih, biasanya yang, case-case nya itu di marketplace, karena di sana banyak banget, penjual yang menjual produknya, dengan harga yang lebih murah dari kita. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, mungkin bisa dijawab dari Kak Andi. Gimana nih Kak, menurut Kak Andi? Oke Kak, jadi, untuk bisa kita mengatasi kemasalahan tersebut ya, saran kami bisa menggunakan paketan, jadi beberapa produk, dijadikan satu bundle, atau sering disebut juga bundling ya, sehingga harganya bisa lebih murah. Lalu, juga kita bisa berikan free ongkir di wilayah tertentu, ya misalnya wilayah yang dekat dengan kita. Dan yang ketiga, tentu, sangat penting untuk kita sebagai penjual, bisa memberikan kualitas yang kita bisa berikan, lebih baik dari sesaing lainnya, seperti face response, terus, kalau ditanya, jawabnya dengan lebih ramah, lalu juga, deskripsinya jelas, gambar-gambarnya lengkap, gambar asli, sehingga kita bisa menunjukkan kejujuran. Nah itu, saya rasa adalah hal yang bisa membuat kita bisa mengatasi masalah tersebut, masalah persaingan tadi. Oke, benar banget sih Kak, kalau misalnya kita jualan satu produk aja misalnya, terus, yang lain jualan beberapa produk, itu dibundling dalam satu paket. Nah, itu kelihatannya bakal lebih murah. padahal misalnya, kalau misalnya dijual satu persatu, itu kan jatuhnya bakal lebih mahal gitu. Nah, ini boleh nih dipakai tipsnya. Oke, gimana nih Kak Vicky Dwi Hermawan, apakah udah terjawab pertanyaannya? Boleh di-unmute dulu. Dari Kak Vicky Dwi Hermawan. Terima kasih Kak, pertanyaannya, jawabannya sangat jelas sekali, sangat membantu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Vicky Dwi Hermawan. Ternyata Kak Vicky ini, masih muda loh orangnya. Karena tadi fotonya masih berseragam nih. Waduh, masih muda, udah punya usaha jualan, perlu dicontoh. Oke, untuk pertanyaan kedua, dari Kak Wais, Humaira Shop, apa bedanya pasar WA sama WA bisnis ya? Di WA bisnis kan kita juga bisa membuat sebuah katalog produk. Nah, ini, apa bedanya pasar WA sama WA bisnis? Bagi yang belum tahu WA bisnis itu apa, bisa tahu juga di sini. Oke, mungkin pertanyaan kedua ini bisa dijawab langsung oleh Kak Iwan. Gimana nih, Kak? Apa bedanya? Ya, jadi WA bisnis ya, itu kan sudah ada di bawaan dari WhatsApp-nya ya. Pasti orang-orang bingung, apa sih bedanya sama WA bisnis? Kan enak, WA bisnis mungkin ya, kan lebih ofisial. Tapi ya, ternyata nggak terlalu bagus juga WA bisnis. Lebih, kita mengkomplement yang tidak ada di WA bisnis. Jadi pertama, yang tidak ada di WA bisnis adalah, satu, format pesanan ya. Kak Lista. Jadi kalau biasanya di WA bisnis, itu kalau kita mau pesen barang ya, tetap aja pembelinya, ngecek, nggak karu-karuan gitu. Misal, produknya, aku mau beli produk yang A, kan dari katalognya kita pilih ya. Kita klik, kita send, kan akhirnya send ke WA bisnis, penjualnya. Penjualnya ribet sendiri, bener nggak Kak Lista? Iya, bener banget sih Kak. Itu poin penting yang pertama, ya kan. Kemudian juga, tampilan katalognya itu, nggak kayak belanja di toko online, nggak ada shopping, cat, ya kan. Langsung, kalau mau beli harus cat satu-satu per item. Bener kan Kak Lista? Iya, ini pengalaman juga sih Kak. Kalau saya, di sebuah toko, dan dia punya WA bisnis, kita tuh hanya bisa melihat-lihat katalog produknya aja, misalnya foto, kemudian deskripsi produknya dan harganya. Tapi kita nggak bisa masukkan ke keranjang, kita nggak bisa langsung pesen mau yang ini, gitu, kita harus cat manual ke penjualnya, seperti itu. Beda sih, ini. Nggak bisa menghitungin juga totalnya berapa kita habisnya, harus manual ya, kan. Iya, bener, rekapnya kan otomatis manual, gitu. Iya. Seperti itu sih kira-kira perbedaannya ya. Oke, gimana nih Kak Wais dari Humaira Shop, boleh unmute dulu suaranya mungkin ada tangan. Mungkin sudah cukup jelas ya, jawaban dari siapa ini? Kak Iwan. Sambil ini, sambil ini, mau apa, saya coba-coba pasar WA yang tadi disarakan di chat. Mungkin memang agak beda sih dibandingkan dengan yang gua bisnis. Ya, terima sih jawabannya. Terima kasih. banyak Kak Wais, bahkan udah nyokong langsung loh tadi di pasar WA. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Robi. Kak Robi ini ada dari RR Shop, pertanyaannya apa harus install aplikasinya dulu nih untuk pesan di pasar WA. Nah, ini, gimana nih Kak, mungkin bisa bantu dijawab? jawab? Dari... Oke, saya bantu jawab ya. Dari Kak Iwan, boleh. Untuk, tadi kita sudah bisa lihat ya, aplikasinya kita ini web-based, jadi, kasarannya bisa diakses selama kalian punya browser. Mau di platform manapun, terus mungkin tadi saya sekilas lihat ada yang tanya ya, bisa diakses di seluruh Indonesia enggak. Nah, prinsipnya sama seperti website ya, sekalian mungkin saya jawab ya tadi ya. Saya lihat ya. Bapak ya Kak Elsa ya? Oke, boleh-boleh sih. Saya jawab sekalian. Langsung. Nah, mungkin juga tadi ada yang nanya, aplikasi ini download atau beli? Nah, kalau download atau belinya nanti kita lihat ya, gimana sistemnya. Kalau untuk cara customer melihat produk, ya tadi itu sudah saya demokan ya kan. Di postingnya, memang kita hanya tinggal posting status WA saja. atau mau di-share lewat media apapun, terserah toko kita. Jadi kayak kita jualan toko-nya kita. Tapi secara digital. Terus untuk yang tadi saya jawab, tidak usah di-install aplikasinya. Pokoknya hanya langsung akses pasarwa.id slash toko kalian langsung bisa diakses dan bisa ditransaksikan selama pengurangnya punya WA. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jadi, istilahnya ini itu tidak perlu lewat untuk install aplikasi. Misalnya, dadul dan memorinya sedikit sudah penuh, kita harus disuruh install aplikasi. Kalau di pasar WA ini, tidak perlu dan seseling tokonya saja untuk diakses di misalnya Chrome atau Safari seperti itu. Betul. Cuma tinggal dibuka saja browser. Tidak makan memori, tidak bisa storage. terima kasih atas jawabannya ya, Kak Iwan. Lanjut, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Soirun Nasih. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seller dapat memberikan poster promo pada display toko kita di web pasar WA? Oke, mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Andi ya. Gimana nih, Kak? Oke. Jadi, kalau untuk promo, khusus promo di depan, untuk saat ini belum ada. Tapi kita sudah pertimbangkan untuk membuat fitur tersebut. Nah, untuk sekarang juga bisa sih sebetulnya kita taruh deskripsi promo kita di info toko. Yang mana info toko itu kan ketika kita buka website toko kita muncul pertama kali. Sehingga bisa juga untuk menginfokan promo-promo. juga bisa juga kita gunakan logo toko kita untuk poster promo secara umum. Dan untuk promo per produk tentu juga sudah ada fitur, yaitu fitur diskon. Sehingga setiap produk sudah ada label-labelnya, diskon 20%, 50%, dan di deskripsi produk pun juga bisa diberikan info-info promo tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Cukup jelas sih untuk saat ini masih belum, tapi tadi ada tips-tips dari Kak Andi untuk mengatasi hal tersebut ya. Benar. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Andi Nita. Aplikasi ini kita download atau beli. Bagaimana cara customer melihat produknya? Apa diposting di status WA atau gimana? Nah, ini saya bantu jawab karena tadi sudah dijelasin juga sama narasumber kita, kalau misalnya aplikasinya itu tidak perlu di-download, jadi langsung sebatas kirim link tokonya aja ke calon customer kita, kemudian calon customer itu tinggal mengakses di masing-masing HP-nya, melalui Chrome ataupun Safari bisa juga. Kemudian, cara customer melihat produk itu dari website katalog online tadi di pasar WA, itu sudah tertara produk-produknya apa aja harganya berapa deskripsinya apa itu sudah cukup jelas di sana. Kemudian link ini tadi juga bisa di-upload atau diunggah di status WA kita seperti itu. Produknya pun juga bisa di-share. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Dewi Apriliana dari Especially Bookstore ya, ini toko buku. Pertanyaannya kenapa tidak ada fitur jumlah produk yang dijual? Misal stok produk ada 25, tapi pembeli membeli 40. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini mungkin bisa dijawab langsung oleh Kak Iwani. Gimana, Kak? Oke, untuk yang pertanyaan filter itu ya, fitur oh, fitur produk stok ya. Benar ya. produk stok, Kak. Oke, saya bantu jawab. Ini sebenarnya kita sempat mikir ya untuk yang stok ini ya. Cuma karena sistemnya kita tokonya seperti itu, bisa diakses siapapun ya kan. Apalagi kan biasanya kayak di toko online itu kan banyak yang di prank-prank gitu ya. Kalau misalnya pesaing nggak suka gitu kan, misal kita taruh stok berapapun, terus dibeli, ditaruh di shopping set apa gitu kan sudah keblok ya. Nggak bisa kayak diproses lagi gitu misal. Nah, untuk menjaga yang kayak gitu, jadi tim kami memilih untuk kita kasihkan sistem non-aktif saja supaya penghitungan stoknya nanti bisa di cross-check-kan dari penjualnya. Penjualnya nanti kalau misalnya stoknya misal habis, nah penjualnya kan juga bisa memberikan opsi lain misal pre-order kalau misal kita tutup stoknya habis, barangnya nggak ada, nah itu kan eman juga engaging-nya dengan customer kan eman. Kita bisa dapat kontaknya customer, siapa tahu customer-nya mau nunggu lagi ya kan. Seperti itu Kak Elista. Oke, masuk akal juga kalau misalnya stok itu masih belum disediakan karena konsepnya ini memang mengarah ke integrasi dengan WA sendiri. Jadi, itu akan lebih akurat kalau dia udah deal atau misalnya udah transfer gitu. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita ayun ke pertanyaan dari Kak Pitar. Pertanyaannya, ini bisa dipakai di wilayah mana aja di Indonesia? Nah, dari Kak Pitar ini sangat bisa diakses di mana aja asalkan dia punya WA dan cuma berbekal klik link tokonya aja nih. Jadi, misal kalau posisinya di luar negeri ya bisa aja pesan gitu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, karena ini waktunya juga udah mepet dari Kak Pitar. Jika saya penjual yang ingin membeli, jika saya penjual yang ingin pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum produk dikirim, apakah ada fiturnya? Oke, gimana nih Kak, bisa dibantu jawab mungkin dari Kak Iwan? Oh, boleh-boleh. Bantu jawab ya Kak. Boleh. Oke. Jadi, waktu pembeli, waktu di halaman pembelian, dia beli, klik beli, dia akan diarahkan ke WA. Nanti WA-nya itu akan ada format pembelian dari daftar produknya, lalu harga-harganya, totalnya, hingga catatan perproduknya ada. Lalu dia kirim send di WA-nya, masuk ke penjualnya, nah di titik itu penjualnya bisa janjian dulu dengan pelanggannya, bahwa pelanggannya harus transfer dulu. Setelah transfernya diterima, barulah barangnya dikirim. Nah, setelah klik kirim tadi, setelah klik kirim di pasar WA, itu tapi sudah tersimpan di invoice-nya. Jadi, seperti itu Kak. Oke, sudah cukup jelas sih Kak. Seperti itu dan sudah cukup menjawab dari pertanyaan Kak Peter nih. Oke, untuk sementara kita sudahi dulu QNA kali ini. Bagi peserta yang pertanyaannya belum terjawab, misalnya masih ada yang dibingungin terkait pasar WA, nanti bisa tanya langsung di grup pasarwa.id yang tadi sudah join. Kalau misalnya ada peserta yang belum join, bisa join langsung dan klik link yang ada di kolom chat zoom untuk join ke grup pasar WA. Karena nanti juga ada surprise dari kita tentang promo pasar WA nih. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Oke, nah, selanjutnya misalnya kita sudah tertarik nih sama pasar WA. gimana sih cara untuk beli atau price listnya seperti apa sih, itu belum dijelasin. Jadi, bisa tolong dijelasin langsung dari Kak Iwan barangkali ada promo menari juga nih. Gimana Kak Iwan? Oke, sudah pada yang tertarik ya ini. Untuk promo pastinya ada doang, apalagi semua sudah pada ikut webinar ini ya, semangat ya. Oke, boleh operator tolong dibantu? Iya. Untuk harga pasar WA-nya, normalnya kan satu bulannya 75 ya. Terus enam bulan 450, 12 bulan 900 ribu. Nah, untuk yang ikut webinar ini, kita ada harga khusus nih. Yang satu bulan jadi 10 ribu, enam bulan jadi 55 ribu, pakai telangganan setahun cuma 90 ribu. Nah, murah banget nggak kaya listah. Daripada beli kuota, kayaknya mahalan kuota ya, per bulan. Ini 10 ribu bisa dapat kuota cuma 500 MB mungkin ya. Iya. Apalagi ini kan sebarang besar sebulan ya, bisa menambah untung juga. Iya, ini investasi yang kalau misal jangka panjang itu bisa menghasilkan banyak cuan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. gimana kalau kita udah tertarik dan pengen pakai nih pasar WA. Selanjutnya. Kalau tertarik pasar WA ini untuk promo ini, kalau mau dapetin promonya, hanya berlaku hari ini ya. Nah, di grup yang tadi, Kak Elis tahu udah ajak semua join. Silahkan ketik mau untuk melock harga ini. kalau mau dilock langsung ketik mau di grup pasar WA.id kalau mau batal pun nggak apa-apa yang penting kita lock interest-nya dulu misal Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah tertarik silahkan ketik mau nanti dari tim pasar WA akan follow up Bapak atau Ibu untuk lebih lanjutnya untuk langganannya gimana seperti itu. Bapak dan Ibu. Jadi ini promonya yang cuma berlaku hari ini dan khusus untuk peserta webinar aja nih, Kak. Kalau kayak gitu. Nah, ini eksklusif. Kita kan nggak mau kecewa yang ikut webinar lama-lama masa nggak ada harga diskonnya ya kan. Percuma dong. Nah, ini kita kasih harga promo tapi jangan lupa di-chat dulu seperti itu. Kira-kira nih, Kak pasti ini pertanyaan juga dong, Kak. Dan pasti kan harga ini hanya berbatas beberapa orang aja nih. Kalau kayak gitu kan harus cepat-cepatan juga nih, Kak. Gimana dong? Iya, makanya cepat-cepatan dong sekarang juga langsung di-klik mau. Nah, misalnya nih, Kak, kalau kita mau tapi sekarang ini masih ragu-ragu terus kita kirim maunya atau kita booking pasar WA-nya itu besok. Nah, harganya itu ikut yang saat ini atau harganya beda gitu, Kak? Nah, pertanyaan bagus ya itu. Kalau besok ya harganya ikut besok dan ini kita maunya hari ini ya jadi ya itu sekarang maunya kalau misal berubah pikiran pun nggak apa-apa nanti mau batal pun nggak apa-apa yang penting harganya kalau minat untuk yang harga ini langsung kontak aja di grup yang satunya itu di pasarwea.id oh gitu jadi hari ini aja sampai nanti misal jam 12 malam gitu kan dipakai harga promo yang cuma satu bulannya itu Rp10.000 6 bulannya Rp55.000 dan untuk satu tahunnya ini cuma Rp90.000 itu udah bisa dapat website dari katalog toko online kita yang nggak ada saingannya dan pribadi sifatnya private untuk toko kita sendiri dengan manfaat yang sangat banyak seperti yang telah dijelaskan tadi oke kita tunggu sebentar lagi karena udah ada beberapa orang yang ternyata mau dan booking pasarwea dengan harga satu bulan Rp10.000 kalau misalnya nggak jadi gimana nih Kak tapi udah klik mau gitu nggak apa-apa kalau kita nggak aduh kok kita cuma ngelog harganya aja kan siapa tahu tertarik ya kalau misalnya batal pun cancel nggak apa-apa oh ya kita juga ada garansi loh 7 hari kepuasan jadi misalnya nggak puas 7 hari pakainya nggak nggak cocok gitu misalnya ya langsung aja nanti hubungi tim kami akan dikembalikan dandanya selama 7 hari nah kalau masih ragu juga silahkan kita ada garansi kurang apalagi garansi ada ya kan 7 hari cashnya kembali 100% kemudian kalau harga udah nggak cocok tapi udah klik mau mau batal nggak apa-apa ya kan enak kan iya nih cuma klik mau tekan mau itu juga nih kayak harga kita beli apa ST aja sekarang kalau IST tulisannya juga 10 ribu 10 ribu apalagi kan cuma 1 bulan coba-coba sebulan 10 ribu murah lah ST gampang lah ST kayaknya lebih mahal itu apalagi tadi ada garansinya juga misal nggak cocok atau kurang sesuai dengan harapannya itu bisa dikembalikan 100% ya kak uangnya ya 100% selama 7 hari yang penting dipakai dulu kalau setelah 7 hari nggak cocok boleh dikembalikan kalau memang nggak cocok atau kurang puas kayak gini tim dari Pasar WA udah nyapin promo khusus untuk peserta webinar kali ini dan ada garansinya juga kalau misal nggak cocok atau seperti apa oke jadi jangan ragu langsung klik aja atau kirim tulisan mau di grup pasarwa.id bagi yang belum gabung bisa gabung terlebih dahulu di link yang ada di kolom chat zoom bisa gabung dulu dan tuliskan mau di sana seperti itu oke terima kasih banyak kak Iwan atas kebaikan hatinya memberikan promo ini beransinya sama spesial untuk yang ikut webinar hari ini oke spesial banget untuk yang ikut webinar kali ini oke kita lanjut karena ini sudah di penghujung acara ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari acara webinar kali ini yang pertama itu kita jangan takut untuk coba-coba atau riset tentang metode lain untuk berbisnis karena kalau kita udah judge di awal kalau misal metode ini kayaknya nggak cocok untuk bisnis saya atau seperti apa itu kita tidak akan tahu kalau kita belum mencoba jangan-jangan itu solusi yang paling tepat untuk bisnis kita jangan-jangan itu yang bikin offset kita nanti naik dan jualan kita jadi lebih cuan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan nah dengan adanya solusi pasar WA ini diharapkan bisa menambah offset dan memberikan kemudahan bagi para customer kita dalam mencari toko kita kemudian berbelanja di sana dan tidak perlu lagi untuk melingkari-melingkari gambar yang ada di WA kalau misalnya mau pesen terus nggak perlu lagi repot-repot untuk nulis-nulis format orderannya sendiri gitu kan supaya lebih cepat juga oke untuk yang belum join di grup kami ada dua sebenarnya yang pertama itu ada WhatsApp group Integra sendiri Integra Teknologi Solusi nah di sana nanti akan di-share info-info webinar kami yang lainnya misalnya di bisnis atau di perkantoran dan lain sebagainya karena di Integra Teknologi Solusi itu sendiri produknya bermacam-macam tidak hanya pasar WA saja jadi mungkin bisa tahu produk-produk apa yang kemungkinan akan cocok di kita bisa langsung scan barcode-nya atau klik link yang ada di sebelah kiri untuk bergabung kemudian ada juga grup khusus pasarwa.id di situ nanti akan kita share info-info tips dan trik dalam berbisnis apalagi di masa pandemi sekarang ini kita harus update ilmu-ilmu kita supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman kemudian kemudian di sana juga ada promo-promo menarik pasar WA kemudian nanti juga ada info-info update fitur kalau misal pasar WA ada fitur-fitur baru nah nanti di sana akan selanjutnya mau dong tips tentang berjualan yang seperti ini seperti itu nah bisa juga bapak ibu sekalian untuk request di sana nanti dan setelah mengirimkan feedbacknya submit itu langsung akan otomatis mendapatkan e-certifikat di email yang telah dimasukkan di dalam form tersebut jadi langsung tanpa nunggu lama besok atau besoknya lagi nah untuk feedback ini diusahakan mengisi hari ini karena besok itu sudah tidak berlaku jadi hari ini saja dan langsung otomatis e-certifikat akan dikirimkan ke email masing-masing seperti itu oke waduh ternyata ada yang klik mau kirimnya di kolom chat zoom ya ini ini ke grup pasar WA ya Kak supaya dicatat nanti dan bisa mendapatkan harga promonya tadi bergabung dulu di grup pasarwa.id dan kirim mau di sana seperti itu oke misalnya ada yang kurang jelas tentang pasar WA atau mau tanya-tanya dulu bisa juga langsung tanya di grup pasar WA tadi dan karena kita sudah di penghujung acara kita adakan sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi foto-foto bersama para peserta untuk bapak ibu sekalian kakak dan adek bisa dinyalakan sebentar aja itu video untuk kita berpose bersama nantinya akan di upload di media sosial Integra Teknologi Solusi dan Pasar WA nah nantinya di sana itu bisa juga mempromosikan jualannya nih misal komentar wah kalau misal ada yang cari-cari produk baju atau casing-casing HP lucu bisa komentar di sana sekalian promosi gitu oke kita tunggu beberapa detik oke untuk yang di halaman pertama kita pose senyum terbaik kita satu dua tiga oke untuk yang di halaman selanjutnya satu dua tiga oke sudah cukup ya panitia kita langsung lanjut jangan lupa juga follow aku media sosial kami itu ada di instagram at pasarwa.id dan di sana lengkap banget informasi tentang bisnis usaha-usaha yang seperti apa yang bagus kemudian kondisi-kondisi untuk pandemi ini itu peluang bisnisnya seperti apa di sana juga ada infonya kemudian ada promo-promo yang lain juga di sana jadi jangan lupa follow instagram at pasarwa.id lalu ada akun youtube kami juga di integral teknologi solusi ITS karena di sana ada video-video tentang cara menggunakan pasarwa dan video-video produk integra yang lainnya oke akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di acara webinar kali ini semoga acara ini bisa bermanfaat ilmunya bisa bermanfaat dan diterapkan di usaha kita masing-masing dan semoga kita bisa mengatasi pandemi ini kita bisa lebih cuan berjualan di masa pandemi seperti sekarang ini amin oke sampai jumpa di webinar series kami selanjutnya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih halo juragan pasar pernah gak sih kalian merasa susah mempromosikan toko terus membeli ribet kirim gambar produk buat beli apalagi masih pandemi covid-19 begini atau kalian sering kehabisan waktu cuma buat mereka pesanan harian duh bisa-bisa keuntungannya jadi kurang maksimal nih eits tapi sekarang gak usah pusing lagi pasar WA hadir buat mempermudah usaha bisnismu cukup 3 langkah mudah bermelanja penasaran? yuk cek demonya tinggal akses link toko pilih produknya dan pesan taraaa kamu akan dapat motif pesanan pembeli di whatsapp secara otomatis info lebih lanjut kunjungi website dan hubungi tim kami ya pasar WA jualan jadi lebih mudah jualan jadi lebih mudah hai sobat ofis meski di tengah pandemi covid-19 banyak kantor yang melakukan look from home atau bahkan sistem shifting adanya hal ini menyebabkan banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi eranya normal tapi tak perlu khawatir corporate partnership officer kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaikan mulai dari integral office persuratan integral office cloud integral office absensi integral office document management system integral office help desk integral office knowledge management system dan produk keunggulan lainnya nah yuk tunggu apa lagi silahkan menghubungi kami ya terima kasih sobat ofis halo sobat ofis pernahkah instansi mengalami hal seperti ini masih melakukan pencarian surat satu persatu atau secara manual atau bahkan tidak tahu proses surat dan disposisi sudah sampai mana akhirnya bikin proses surat jadi terlambat makin lama dan gak hemat waktu nah dari itu sobat ofis tidak perlu khawatir kami punya solusinya integral office persuratan atau IOP integral office persuratan adalah aplikasi persuratan dan disposisi yang memfasilitasi instansi organisasi dalam mengelola dokumen surat masuk surat keluar dan disposisi surat serta mampu mereformasi administrasi birokrasi perkantoran dan menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE integral office persuratan telah tersedia dalam versi web android dan ayas loh dengan integral office persuratan proses pencarian surat mudah tidak perlu dilakukan satu persatu tinggal searching atau bahkan kami bisa tahu proses surat sudah sampai di mana bahkan sudah sampai tertahap surat itu sudah dibaca atau belum sobat office cukup menggunakan fitur tracking surat nah dengan ini proses surat jadi lebih cepat tentunya hemat waktu dan kerjaan cepat beres nah gimana sudah tertarik yuk tunggu apa lagi hubungi kontrak berikut ILP solusi masalah suratmu hai sobat office pernah gak sih merasa stres karena banyaknya surat yang harus rekap manual atau kesulitan mencari surat lama bahkan ngabitin surat keluar dengan nomor yang sama wah pusing dong pastinya nah bagi sobat sekalian yang ngalamin masalah tadi kami punya solusinya IOC atau integral office slot merupakan sistem persuratan online yang bisa meningkatkan kinerja dalam pembuatan surat masuk surat keluar hingga disposisi dengan IOC persuratan di instansi sobat sekalian menjadi lebih mudah cepat dan aman kerja dari rumah bukan lagi sekedar impian tunggu apa lagi segera coba install aplikasinya di cloud.integrasolusi.com dan daftarkan instansi sekarang juga hubungi kami di nomor berikut IOC pirit omkos dan cepat selamat menikmati